Sosok penyendiri ini sepertinya bukan milik Star Duel Sand Plains ini. Penampilannya tidak dapat dilihat, tetapi dia tampak seperti orang yang lewat, melewati Daois Wuliang. Namun untuk pertama kalinya, wajah Daois Wuliang menunjukkan keseriusan. Siapa kamu? Daois Wuliang bertanya dengan acuh tak acuh. Sosok itu berhenti seratus meter jauhnya. Angin dan pasir berputar-putar di sekelilingnya, dan tawa tirani terdengar, kamu datang ke wilayahku untuk menimbulkan masalah. Mungkinkah kamu tidak tahu siapa aku? Oh. Daois Wuliang terkejut, dan kemudian dia dengan nada menghina berkata, wilayah Anda diketahui oleh kakek Daois. Anda adalah penguasa provinsi Tianmen, anjing penjaga yang dibesarkan oleh negara bagian Sao. Orang itu berkata, saya tidak akan menyangkal bahwa saya adalah anjing penjaga. Jika Anda bersikeras bahwa saya adalah anjing penjaga, maka saya adalah anjing penjaga. Sebaliknya, Anda, goblin besar, yang datang ke sini untuk membuat masalah dan membunuh saya. Orang, keberanianmu tidaklah kecil. Kakek Daois akan pergi kemanapun dia mau. Negara bagian Sao Anda sangat luas, dengan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Ini memang tanah terlarang goblin besar saya, tetapi kakek Daois ini suka datang ke sini. Penguasa provinsi Tianmen, Anda datang untuk membunuh saya. Membunuhmu penting. Jika aku bisa membunuhmu, maka aku akan membunuhmu. Jika aku tidak bisa membunuhmu, lupakan saja. Orang itu dengan malas menjawab. Apa alasannya? Daois Wu Liang terkejut. Orang itu berkata, kamu adalah goblin besar, dan kekuatanmu pasti sangat hebat. Penguasa ini mengetahui batas kemampuannya, dan kamu tidak menyerang Dojoku. Aku tidak datang ke sini karena keputusan negara bagian Sao, jadi aku melakukannya tidak ingin berkeringat dan berdarah sia-sia. Jika aku bisa membunuhmu, maka aku akan membunuhmu. Jika aku tidak bisa membunuhmu, lupakan saja. Selama kamu tidak menimbulkan masalah di wilayahku, apapun yang ingin kamu lakukan di wilayahku keadaan Sao, itu tidak ada hubungannya denganku. Selain itu, aku terbiasa bermalas-malasan. Baru saja, ketika kaisar burung walet merah mendengar aku datang, dia sudah melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya. Menarik. Kamu adalah ahli manusia yang sangat menarik. Penganut Tao ini tidak pernah bertukar serangan dengan ahli dari negara bagian Sao. Meskipun kaisar burung walet merah mempunyai beberapa trik di lengan bajunya, dia tidak layak jika penganut Tao ini mengambil tindakan secara pribadi. Omong-omong tentang yang mana, penganut Tao ini agak malas. Gubernur Provinsi Tianmen, jangan gegabu dan biarkan penganut Tao ini mengambil ahli kepalamu. Setan memang setan. Dalam sekejap, mereka menyerang sosok halus itu, berubah menjadi angin iblis. Saat mereka hendak mencapai angka tersebut, Taois Wuliang melepaskan serangga beracun berukuran besar dengan taringnya. Ia menggigit sosok misterius bersama dengan asap serigala seratus racun. Seni seratus racun di gurun selatan benar-benar kuat. Bahkan ahli kemampuan ilahi pun akan mati saat bersentuhan dengannya. Selama aku menghancurkannya, itu akan baik-baik saja. Petir surgawi sejati hijau. Sosok misterius itu tiba-tiba naik ke udara dan menunjuk ke atas serangga besar yang beracun itu. Daun. Kilatan petir hijau turun dari langit. Kilat menyambar dan guntur bergemuruh melintasi langit. Ia menyerang serangga besar yang beracun dan mencabik-cabiknya. Kekuatan sihir Taois ini tidak terbatas, bahkan lebih dari itu. Yang terakhir mengaktifkan sejumlah besar makhluk beracun. Bersamaan dengan asap serigala seratus racun, mereka menyerang sosok misterius dengan momentum 10 ribu kuda yang berlari kencang. Gurun mulai berguncang. Kota kuno di belakang mereka dipenuhi gas beracun. Semuanya berguncang dan runtuh. Siapa? Siapa? Sosok itu berjalan menembus asap. Jika itu adalah seorang kultifator alam wawasan Dharma, mereka tidak akan bisa berjalan dengan tenang. Mereka akan diracuni dalam sekejap. Dia terus-menerus melepaskan petir hijau ke sekeliling tubuhnya, menghancurkan makhluk beracun itu satu per satu. Selanjutnya, asap serigala seratus racun tidak bisa mendekatinya. Aura ini memang layak menjadi penguasa tertinggi wilayah ini. Gubernur Provinsi Tianmen Tuan, kita harus berhati-hati. Itu adalah pertarungan antara Goblin besar dan Gubernur Provinsi Tianmen. Saya akan mati jika terkena gas beracun. Saya hanya berada di alam wawasan Dharma. Karena pertarungan antara dua ahli yang tiada taranya, tidak ada tanda-tanda kehidupan di Gurun. Namun, di bawah lapisan pasir, Satuo Goblin sedang berhibernasi. Di mulutnya, Su Fang duduk bersila, melepaskan pendengarannya yang sempurna untuk merasakan pertarungan antara dua ahli di atas. Gubernur Provinsi Tianmen sangat kuat. Su Fang berkeringat dingin. Dia sangat ingin keluar dan melihat pertarungan antara kedua ahli itu. Tuan, Gubernur Provinsi Tianmen adalah ahli dari Bangsa Zhao. Bangsa Zhao itu adalah buaya raksasa dengan ahli yang tak terhitung jumlahnya. Gubernur Provinsi Tianmen adalah salah satunya. Jarang terdengar Gubernur Provinsi Tianmen bertempur dengan yang lainnya. Bahkan Kaisar Langit dari Gunung Diok Surgawi dan Kaisar Burung Walet Merah dari Gunung Burung Walet Merah tidak pernah bertarung secara resmi dengannya. Dia adalah seseorang yang ditakuti sekaligus dibenci oleh delapan penguasa. Bahkan pemimpin pasukan bulu terbang, Yang Sungjue, adalah seseorang yang bisa bersaing dengan Kaisar Burung Walet Merah, belum lagi Gubernur Provinsi Tianmen sendiri. Satuo Goblin tiba-tiba menasihati, Tuan, ayo pergi. Kedua orang ini menjadi semakin kuat. Siapa yang tahu mantra kuat apa yang akan mereka gunakan selanjutnya? Kemana aku bisa pergi? Aku merebut harta karun iblis berjubah kuning. Agar dia bisa melepaskanku terakhir kali di Gunung Berapi Palem Merah, dia harus memiliki kemampuan yang luar biasa. Lalu apa rencana guru? Akan lebih baik jika mengikuti aku yang rendah hati, selalu bersembunyi di bawah dataran pasir duel bintang. Bahkan jika dia adalah goblin besar, bisakah dia menggali ke dalam tanah? Saya tidak bisa bersembunyi di bawah tanah selamanya. Masih banyak hal yang perlu saya lakukan yang tidak dapat ditunda. Saya berpikir, saya ingin menggunakan cermin kuno, memanfaatkan pertarungannya dengan Gubernur Provinsi Tianmen, dan menekannya. Tuan, dia, dia adalah goblin besar. Jadi bagaimana kalau dia adalah goblin besar? Asal-muasal cermin harta karunku di luar kebiasaan. Goblin besar adalah goblin besar. Tidak peduli apa, aku akan menekannya. Kamu harus memberitahuku, bagaimana aku bisa benar-benar membelenggu goblin besar. Sufang benar-benar yakin dengan caotik origin Saint Realm, tapi ada masalah lain. Cermin kuno yang membunuh iblis berjubah kuning bukanlah masalah, tapi untuk memenjarakannya, hanya menggunakan sembilan yang truki untuk memasukkan pelet batinnya tidaklah cukup. Diperlukan metode penindasan yang lebih kuat. Membuatnya tidak bisa hidup atau mati, untuk digenggam di telapak tangannya seumur hidupnya. M. Master, iblis satu ogemetar saat mendengar ini. Sufang tahu apa yang dia khawatirkan. Yakinlah, selama kamu setia padaku, aku tidak akan memenjarakanmu selamanya. Lagi pula, kamu hanya bisa hidup di gurun pasir, dan aku tidak bisa menggunakanmu sebagai tunggangan. Nanti, kamu akan bebas di sini. Terima kasih, guru. Untuk memenjarakan kami demonkin, Anda harus memenjarakan jiwa kami, atau menanam teknik penyegelan yang kuat di pelet batin kami. Dengan budidaya guru saat ini, Anda tidak dapat melakukan ini. Lalu, penjarakan jiwa. Guru, gunakan cermin kuno untuk melukai goblin besar. Pada saat hidup dan matinya, Anda harus membuatnya menawarkan jiwanya. Guru dapat menyegel jiwa, atau meneteskan darah Anda sendiri dan menggunakan teknik penyegelan darah untuk menyegel jiwa. Untungnya, ini tidak terlalu sulit. Izinkan saya merenung sejenak. Ceritakan semua teknik penyegelan yang Anda tahu. Ya, di bawah pasir, seorang manusia dan seekor binatang bersembunyi di kegelapan, menunggu kesempatan. Iblis berjubah kuning, kenapa kamu tidak berubah menjadi tubuh aslimu? Di atas gurun, asap ratusan racun melayang kemana-mana. Bila petir hijau yang tak terhitung jumlahnya mengiris makhluk beracun di asap serigala seratus racun menjadi beberapa bagian di bawah serangan sosok misterius itu. Sosok misterius itu menatap Vien berjubah kuning yang melayang di dalam asap. Lepaskan tubuh aslimu. Dengan wujud setengah manusia, setengah iblis, kamu tidak bisa membunuhku. Daois Wu Liang menolak. Tuan Provinsi Tianmen, apakah Anda mencoba menipu saya? Jika saya melepaskan tubuh asli saya, ki iblis saya akan melonjak ke langit. Bukankah itu akan menarik para ahli dari negara bagian sao? Anda ingin menarik banyak ahli untuk mendapatkannya menyingkirkanku. Pikirkan apa yang kamu inginkan. Aku akan melepaskan suatu gerakan. Setelah gerakan itu, jika kamu bisa menahannya, aku akan pergi. Jika kamu tidak bisa, aku akan mengambil kesempatan untuk mengambil nyawamu. Menarik. Baiklah, biarkan aku melihat seberapa kuat gerakanmu. Kamu terlalu sombong. Perubahan Misterius Gerbang Surgawi. Kali ini, sosok misterius itu menggunakan kedua tangannya. Setelah membentuk segel tangan, petir cian membentuk gerbang yang menyelimuti Daois Wu Liang. Tampaknya kekuatan sebenarnya dari formasi petir cian gerbang surgawi hanya dapat dilepaskan olehmu. Daois Wu Liang dikelilingi oleh gerbang. Tidak ada jalan keluar. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Gerbang itu tiba-tiba bergerak, satu demi satu. Mereka sangat cepat sehingga tidak dapat terlihat dengan jelas. Ledakan. Di bawah perubahan formasi yang aneh, telapak tangan petir tiba-tiba menyerang dari belakang. Daois Wu Liang tidak tahu dari mana serangan itu berasal. Merasakan ancaman itu, dia berbalik dan meninju. Gerbang cian yang tak terhitung jumlahnya bertumpuk dan menyapu ke arahnya. Ukulan lain mendarat di gerbang cian. Rasanya seperti berada di dunia petir. Daois Wu Liang menghadapi seluruh dunia dengan kekuatannya sendiri. Bisa. Cetakan telapak tangan lainnya, lapisan gerbang lainnya. Akhirnya, Daois Wu Liang batuk darah. Di dunia yang dipenuhi petir, petir itu tiba-tiba menghilang, hanya menyisakan asap seratus racun yang melayang di udara. Sosok misterius itu berbalik, punggungnya menghadap Daois Wu Liang. Goblin besar, kamu tidak sederhana. Kamu dapat menahan seranganku tanpa menggunakan tubuh aslimu. Lupakan saja. Jika aku memaksakan tubuh aslimu keluar, aku khawatir tidak ada seorang pun di wilayahku yang dapat melakukan apapun padamu. Setelah orang itu selesai berbicara dengan lemah, dia mengambil beberapa langkah dan menghilang di ujung pasir kuning. Tuan Provinsi Tianmen, Anda juga kuat. Saya tidak bisa melihat menembus Anda. Seberapa kuat Anda? Tubuh Daois Wu Liang menjadi lunak, dan dia mengeluarkan seteguk darah iblis lagi. Kemudian, dia jatuh ke tanah dengan keras. Dia nyaris tidak berdiri. Kamu hampir memaksaku untuk menggunakan tubuh asliku. Setelah beberapa saat, Daois Wu Liang masih bermeditasi. Berdengung. Lapisan pasir di bawah kakinya bergerak sedikit. Monster Satuo yang bahkan tidak bisa dianggap sebagai iblis. Kamu mendekati kematian. Daois Wu Liang sepertinya telah melihat monster Satuo hendak menyerangnya. Namun tak disangka, lampu merah muncul dari tanah. Daois Wu Liang memanfaatkan situasi ini dan menginjak lampu merah. Dia mengira ahli seperti dia bisa dengan mudah menghancurkan monster Satuo. Namun kali ini, dia salah besar. Saat kakinya menginjak lampu merah, seluruh kakinya terjerat oleh lampu merah, dan lampu merah menutupi seluruh tubuhnya. Daois Wu Liang terkejut. Tidak bagus. Ini bukan kekuatan iblis. Merusak. Dia melepaskan ki goblin besar yang kuat di tubuhnya, tetapi saat ki iblis keluar dari tubuhnya, itu disebarkan oleh lampu merah. Daois Wu Liang langsung dipenuhi rasa takut. Dia mendorong sihirnya untuk terbang keluar dari lampu merah, tetapi sihir apapun ditekan oleh lampu merah di tubuhnya. Mengapa tubuhku memanas, bengkak, dan tidak terkendali? Energiku juga mengamuk. Siapa itu? Yang ki yang kuat. Daois Wu Liang gemetar. Dia tidak bisa mengendalikan sihir, energi, dan tubuhnya. Terlebih lagi, dia tidak bisa merasakan pergerakan apapun di dunia luar di lampu merah ini. Seolah-olah dia telah disegel. Tiba-tiba, pusaran air muncul di bawah. Satuo goblin meludahkan Su Fang. Wu Liang tua, tidak kusangka kamu akan mengalami hari seperti itu. Su Fang muncul dengan cermin suci asal di tangannya. Daois Wu Liang terkejut dan menghela nafas. Itu, itu kamu, bocah sialan. Su Fang berkata, Bukankah itu aku, Wuli yang tua? Cermin kuno milikku ini adalah harta karun tertinggi. Cermin itu akan segera memuntahkan sembilan api sejati dan membakarmu sampai mati. Selama kamu memberiku jiwamu, aku akan melepaskanmu. Mulai sekarang, kamu akan menjadi tungganganku. Lelucon apa? Kamu ingin aku menjadi tungganganmu? Bermimpilah, enyahlah. Goblin berjubah kuning mendengus. Maka perlahan-lahan kamu bisa merasakan perasaan yang diberikan cermin itu kepadamu. Aku jamin kamu tidak akan pernah melupakannya. Yang terakhir mundur beberapa langkah. Dia tahu bahwa Big Goblin bukanlah tunggangan. Off. Tanpa diduga, begitu dia selesai berbicara, Goblin berjubah kuning di lampu merah mengeluarkan kentut yang keras. Off. Off. Segera, kentut yang keras keluar satu demi satu. Bau, terlalu bau. Jangan kehilangan kendali atas isi perutmu. Su Fang mencubit hidungnya. Goblin berjubah kuning akhirnya memperlihatkan ekspresi ketakutan. Ah, aku, apa yang kamu lakukan? Tubuhku sebenarnya sedang dimurnikan oleh cermin anehmu. Berhenti. Kekuatan ini sepertinya membuatku kering. 62. Su Fang tidak lagi cemas. Dia tidak khawatir sama sekali. Sejujurnya, aku juga tidak tahu kekuatan macam apa ini. Tapi aku tahu kalau kamu akan terbakar sampai mati oleh api yang berasal dari cermin kuno. Dan hanya aku yang bisa mengendalikan cermin kuno ini. Dengan kata lain, hanya aku yang bisa menyelamatkan hidupmu. Pria berjubah kuning itu bahkan tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan whip. Aku tidak menyangka manusia sepertimu lebih kejam dari kami para iblis. Akulah yang kejam. Kamu memaksaku menjadi begitu, ejek Su Fang. Kamu mendekatiku untuk menangkapku agar bangsamu bisa berkultivasi. Bukankah kamu kejam? Jika aku tidak menyerangmu, kamu akan segera menemukanku dan membunuhku. Aku punya waktu, tapi kamu tidak. Su Fang tidak tergerak. Ah. Ledakan. Tubuh Tau Huliang, yang terkurung di lampu merah, tiba-tiba berubah. Tubuhnya merobek pakaiannya, yang terkoyak-koyak. Bulu merah tumbuh seiring dengan cakarnya, dan semua pakaiannya lenyap. Rubah berbulu merah setinggi sepuluh kaki muncul di depan Su Fang dengan ekspresi sedih dan jahat. Daois Wuliang ternyata adalah seekor rubah berbulu merah. Deng-deng. Setan rubah dikabarkan telah berkembang menjadi bentuk manusia. Mereka sangat licik dan ahli dalam menghisap esensi manusia. Su Fang sangat ketakutan sehingga dia mundur beberapa langkah. Dia telah melihat banyak setan selama bertahun-tahun berkultivasi, tetapi dia belum pernah melihat setan rubah yang begitu mengejutkan. Menghadapi keberadaan legendaris seperti itu, bahkan primordial keos sage pun akan merasa agak takut. Daois Wuliang memiliki bulu merah di sekujur tubuhnya, dan setiap hal lainnya memancarkan aura setan. Cakarnya panjangnya setengah kaki dan setajam harta dharma. Hal yang paling mengesankan dari dirinya adalah sepasang alis kuningnya. Kamu, kamu, tubuh iblis rubah membengkak lagi, dan dia sangat kesakitan hingga dia berharap dia mati. Terserah kamu apakah kamu setuju atau tidak. Pada saat ini, Su Fang bersikap sangat dingin di hadapan mata iblis rubah yang menyakitkan dan memohon. Dia tahu betul bahwa iblis rubah di depannya secara alami licik. Begitu dia melepaskannya, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Nyala api dengan yang kidi lepaskan dari tepi cermin kuno, seolah-olah cermin itu akan terbakar. Iblis rubah mengertakan gigi dan menundukkan kepalanya. Saya setuju. Suara mendesing. Su Fang melepaskan sembilan yang ki dan menyelimuti iblis rubah. Setan rubah membuka mulutnya dan mengeluarkan bayangan rubah kecil yang kabur. Ini adalah jiwa iblis rubah. Setetes darah segar mengikuti Su Fang dan menyatu dengan jiwa iblis rubah. Aku mempersembahkan darahku kepada jiwa. Setan rubah, apakah kamu bersedia menjadi tungganganku mulai sekarang? Iya, si iblis rubah terpaksa menjawab. Berdengung. Jiwa iblis rubah berinisiatif untuk menyatu dengan segel darah. Su Fang juga mengambil sebagian dari kekuatan jiwa iblis rubah dan menyerapnya ke dalam dantiannya. Baiklah, alam sage. Su Fang mundur beberapa langkah dan melepaskan sembilan yang asli ki yang lebih megah untuk menutupi permukaan cermin kuno. Bang-bang. Kaki Fox Demon mendarat di tanah. Dia sangat marah. Namun ketika dia melihat Su Fang memegang cermin suci asal dan menanamkan tanda darah ke dalam jiwanya, dia menyadari bahwa goblin besar yang tak tertandingi seperti dia telah dikalahkan oleh seekor semut di lapisan keempat jalan rahasia. Tidak. Itu seharusnya adalah primordial chaos saint. Su Fang masih waspada terhadap iblis rubah. Dia mempertahankan keadaan pikirannya yang tegang dan melambaikan tangannya pada iblis rubah. Kamu terlalu menakutkan. Menjadi lebih normal atau berubah menjadi manusia. Sebaiknya kamu lebih muda. Kalau tidak, aku tidak akan bisa tidur nyenyak jika melihat penampilan aslimu. Setelah iblis rubah membentuk segel, dia segera berubah menjadi seorang pemuda. Wajahnya masih sama, tapi usianya 10 tahun lebih muda. Dia juga berganti jubah hijau. Su Fang tiba-tiba tersenyum. Iblis rubah? Tidak. Kamu akan tetap dipanggil Wuliang. Tapi karena kamu bukan seorang Daois, kamu akan dipanggil Dao Wuliang. Kamu secara alami licik. Nama ini sangat cocok untukmu. Huff. Aku adalah rubah merah beralis kuning. Setan rubah dengan dingin mengangkat kepalanya. Dao Wuliang. Scarlet Fox alis kuning. Ia tidak hanya menjadi tunggangan seseorang, namun ia juga diberi nama baru. Dia adalah Big Goblin yang tiada tarahnya. Memikirkannya saja sudah membuatnya merasa kesal. Rubah merah beralis kuning, aku tahu yang kau inginkan hanyalah memakanku dan bahkan membakar tulang-tulangku dan menyebarkan abuku, tapi aku memiliki harta karun ajaib tiada taraf yang dapat menekanmu. Kau sama sekali tidak mampu menimbulkan gelombang apapun sebelumnya padaku. Sebaiknya kamu patuh mendengarkan perintahku. Sekarang beritahu aku, harta ajaib apa sebenarnya pagoda enam lantai di gudang harta karun itu. Dao Wuliang sepertinya memahami bahwa orang bijak tahu lebih baik untuk tidak bertarung ketika ada rintangan yang menghadangnya. Dia terlalu waspada terhadap cermin Sufang. Dia menjawab dengan suara rendah, artefak sihir kelas kerajaan adalah harta dengan kualitas tertinggi dan terkuat di dunia fana. Artefak spiritual di atas adalah artefak sihir. Artefak sihir juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Semakin tinggi tingkat budidaya, semakin tinggi kualitas harta ajaibnya. Misalnya, Pedang Pencari Kehidupan Bintang 7 mencapai alam gua hukum tingkat ke-6, yang berarti orang yang membuatnya setidaknya berada di alam gua hukum tingkat ke-6. Harta karun di atas roh adalah harta ajaib. Harta karun ajaib hanya dapat dibuat oleh seseorang dengan kekuatan sihir yang kuat, dan mereka harus berada di alam transenden. Harta karun sihir dibagi menjadi tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, dan tingkat raja. Tingkat raja adalah harta ajaib terbaik. Di dunia fana ini, harta sihir tingkat raja tidak terkalahkan, dan hanya selangkah lagi untuk menjadi harta sihir abadi yang legendaris. Tapi saya lihat sudah rusak. Apakah masih bisa digunakan? Tentu saja bisa. Itu tergantung seberapa rusaknya. Pagoda yang kamu gabungkan telah mencapai puncak Royal Great. Sayangnya, kamu tidak bisa mengendalikannya. Bahkan ahli alam transenden tidak bisa mengendalikan artefak sihir Royal Great. Jangan tanya padaku bagaimana cara menggunakannya. Dao Wuliang menoleh dengan tidak sabar. Setelah berpikir sejenak, Su Fang langsung berkata, saya akan kembali ke provinsi Tianmen dulu. Setelah urusan saya selesai, saya akan kembali bersama Anda ke gunung berapi palem merah. Saya akan membantu Anda mendapatkan buah ular api dan artefak ajaib di bawah gunung berapi yang diinginkan monster api hitam. Monster api hitam adalah monster, dan saya memiliki cermin kuno. Dengan bantuan Anda, kami pasti dapat menekannya. Saya tidak menginginkan api buah ular atau artefak ajaib. Saya berhutang budi kepada Anda, tetapi Anda harus memberi saya beberapa panduan tentang cara menggabungkan artefak sihir dan budidaya. Kamu benar-benar tidak menginginkan artefak ajaib di bawah gunung berapi. Dao Wuliang akhirnya memandang Su Fang. Artefak ajaib di dalamnya mungkin merupakan artefak sihir yang kuat. Saya sudah memiliki pagoda, mengapa saya menginginkan artefak ajaib itu? Anda dan saya masing-masing mendapatkannya. Sempurna. Slip Giok ini sesuai dengan keinginanmu. Dao Wuliang melemparkan Slip Giok ke Su Fang. Kamu terluka oleh penguasa provinsi Tianmen. Untuk jangka waktu ini, kamu harus memulihkan diri. Meraih Slip Giok, dia berbalik dan berlari menuju gurun. Pasir kuning bergulung, dan Su Fang kemudian menghilang ke padang pasir. Dao Wuliang. Mata iblis rubah tiba-tiba berubah dari hitam menjadi merah darah, penuh kebencian yang membara. Dia merasa bahkan gelombang panas di dataran pasir Star Duel tidak bisa dibandingkan. Kastil Pasir Terbang. Su Fang mengikuti Satuo Goblin ke pasir kuning. Melihat Kastil Pasir Terbang mengambang di tengah badai pasir, Su Fang segera berganti menjadi armor pertempuran bulu hitam, melengkapi tokennya, dan berjalan menuju Kastil Pasir Terbang. N. Di udara di atas Kastil Pasir Terbang, sebuah pembangkit tenaga listrik lapis baja hitam tiba-tiba muncul. Dia menginjak pedang terbang dan menatap Su Fang. Kamu berasal dari pasukan bulu terbang. Su Fang melirik dan menangkupkan tinjunya. Pelayanmu adalah Su Fang dari tim Bulan Perak. Kaptennya adalah Nonaki Yu Lengji. Beberapa hari yang lalu, selama pengepungan Hong Yue Tian, dia secara tidak sengaja terkubur di istana bawah tanah. Baru kemarin dia merangkak keluar. Ikuti aku. Pedang terbang itu mengebor ke dalam kantong kosong pembangkit tenaga listrik itu, dan dia membawa Su Fang menuju pintu masuk Kastil Pasir Terbang. Ketika mereka memasuki Kastil Pasir Terbang, beberapa pembangkit tenaga listrik pasukan bulu terbang dengan rasa ingin tahu mengukur Su Fang, tetapi ada beberapa yang mengenalinya. Chi Xin Suai dengan cepat mendengar keributan itu dan datang, memastikan identitas Su Fang di depan semua orang. Jadi ternyata seperti ini, kamu benar-benar beruntung. Terakhir kali, saat mengepung sarang Hong Yue Tian, enam fung timbulan perakmu jatuh di sana. Bagaimanapun, kamu bisa kembali hidup-hidup. Terakhir kali, kamu juga berkontribusi pada pasukan bulu terbang saya, saya ingat Sirtu juga menyebutkan masalah ini berkali-kali. Di dalam aula, Chi Xin Suai masih memahami sebab dan akibat insiden Su Fang. Sepertinya dia perlu memastikannya dengan hati-hati. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan token itu, seolah-olah dia sedang memberi tahu aula tentara bulu terbang. Su Fang, di bawah tatapan Chi Xin Suai, menaiki tunggangannya dan terbang menuju provinsi Tianmen. Di provinsi Tianmen, hanya dalam satu hari, dia kembali ke langit yang dikenalnya di atas dojo. Dia di sini, di udara, Qiyu Lengji, Yu Junke, Li Suqing, dan Lian San sedang menaiki tunggangan mereka. Begitu mereka melihat Su Fang terbang menembus awan, semua orang segera maju untuk menyambutnya. Mereka sudah lama tidak bertemu Su Fang, tetapi semua orang merasa dia telah banyak berubah, terutama pada Qiyu Lengji dan yang lainnya. Jelas sekali Su Fang telah banyak berubah. Setelah kembali ke aula Angkatan Darat, Tuyuei segera menerima Su Fang. Dia pertama kali bertanya tentang kesejahteraannya, lalu bertanya kepada Su Fang tentang pengalamannya selama periode ini, terutama bagaimana dia melarikan diri dari sarang bandit dan apa yang dia alami saat itu. Su Fang sudah mengatur segalanya dengan hati-hati, jadi dia menjawab dengan lancar. Tidak ada yang tahu bahwa dia berbohong. Saat itu, Su Fang tercatat berkontribusi besar. Selain bersembunyi di sarangnya, ia sebenarnya berkontribusi besar sebanyak dua kali dalam waktu singkat. Tuyuei secara pribadi mengukir dua bulu pada baju perangnya dan mengizinkannya untuk berkultivasi di aula Angkatan Darat mulai sekarang dan tidak berpartisipasi dalam misi biasa. Istana Kenaikan Bulu Saat senja, Su Fang datang ke sebuah istana yang dibangun di dalam hutan. Ini adalah istana Giyok yang diberikan Tuyuei padanya. Mulai sekarang, dia adalah anggota inti dari Flying Feather Army. Setelah berjalan di sekitar istana Feather Ascension, dia menggabungkan formasi dengan token. Mulai sekarang, hanya dia yang bisa memasuki istana Feather Ascension secara diam-diam. Orang lain juga bisa masuk, tapi mereka harus mengaktifkan formasi. Setelah beristirahat sebentar, aku akan pergi menemui Su Yan, Su Yi, dan yang lainnya. Aku telah mendapatkan begitu banyak pil abadi dan pedang terbang. Aku akan membaginya dengan semua orang, atau aku akan kembali ke Tianzong Kota dan berikan kepada paman dan tetua lainnya untuk membantu mereka menerobos dari alam pemakan Ki ke alam embryo daging. Larut malam, dia duduk bersila di tempat tidurnya, membaca sejumlah besar pengetahuan di Slip Giyok yang diberikan Dao Wu Liang kepadanya. Setiap menit dan detik, Su Fang belajar tentang dunia aneh yang belum pernah dia ketahui sebelumnya. Itu adalah dunia harta karun ajaib yang megah. Pada saat yang sama, dia juga mengonsumsi buah ular api berusia seribu tahun, dan tubuhnya mengalami perubahan yang mengejutkan. Sepertinya dia akan segera menerobos ke jalan rahasia tingkat kelima. Memang ada sesuatu di tangan kananku. Setelah masa pemulihan, Su Fang juga prihatin dengan pagoda harta karun sihir tingkat raja di lengan kanannya. Menggunakan kesadarannya untuk merasakan lengan kanannya, dia perlahan-lahan tampak melihat bayangan pagoda mengambang di ruang ungu. Berdengung. Saat dia memfokuskan kesadarannya untuk merasakannya, pagoda di ruang ungu tiba-tiba bergerak sedikit, seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri. Ini sudah sulit dipercaya oleh Su Fang, tetapi yang lebih mengejutkannya adalah sebuah suara, saya adalah roh primordial dari pagoda 6 Jalan Suanhuang, jiwa dari pagoda. Tubuh Anda sebenarnya memiliki pembuluh darah roh harta karun ajaib, jadi saya memilih kamu. Mulai sekarang, aku adalah harta ajaibmu. Oh! Jantungnya berdetak kencang, Su Fang memandangi lengan kanannya. Apakah ini masih miliknya? Dia segera kembali normal, dan pemandangan pagoda yang tiba-tiba memasuki lengan kanannya muncul di benaknya, pagoda 6 Jalan Suanhuang, ini namamu. Suara itu berkata, Tuan baru, Suanhuang mewakili langit dan bumi, dan saya memiliki 6 lapisan ruang. Saya adalah pagoda 6 Jalan Suanhuang. Seperti yang Anda tahu, saya adalah harta ajaib tingkat raja. Orang yang berbicara dengan Anda adalah semangat primordial pagoda. Roh primordial? Benar, kamu bilang aku punya pembuluh darah roh harta karun ajaib di tanganku. Apa yang terjadi? Tuan, itulah ruang yang Anda rasakan. Itu adalah urat roh harta karun ajaib. Tahukah Anda, itu ada di lengan kanan Anda? Mungkinkah cahaya ungu yang masuk ke lengan kananku saat itu? 63. Su Fang segera teringat pada cahaya ungu. Itu karena semangat roh yang dia gabungkan dengannya. Saat itu, karena dia gagal mencapai tahap 6, tubuhnya mengalami pukulan hebat. Apalagi berkultivasi, dia lebih buruk dari orang normal. Karena dia telah menyatu dengan cahaya ungu, maka dia mendapatkan kekuatan. Roh primordial pagoda 6 Jalan Suanhuang berkata, Tuan cahaya ungu, pembuluh darah roh yang Anda gabungkan memang berwarna ungu. Saya pikir itu adalah pembuluh darah roh harta karun ajaib yang dimiliki guru sejak lahir. Su Fang mengerutkan kening. Lalu apa itu vena roh harta karun ajaib? Pembuluh darah roh harta karun ajaib adalah keberadaan yang sangat istimewa. Ia adalah seorang kultifator yang menggunakan tubuhnya untuk memelihara roh harta karun ajaib dan menggabungkannya dengan tubuhnya. Jika seseorang ingin memiliki harta kehidupan, harta kehidupan itu akan menyatu dengan tubuh dan jiwa kultifator. Tubuh adalah harta ajaib dan harta ajaib adalah tubuh. Ketika harta kehidupan pertama kali terbentuk, itu akan membentuk pembuluh darah roh harta ajaib di dalam tubuh. Hanya dengan pembuluh darah roh ia dapat menyatu dengan harta ajaib itu sendiri. Saya tahu tentang harta karun hidup. Su Fang sekarang memiliki banyak pengetahuan tentang harta karun ajaib. Itu semua berasal dari Dao Huliang. Meskipun dia jarang menyebutkan pembuluh darah roh harta karun ajaib, Dao Huliang tahu banyak tentang harta karun kehidupan. Kenapa kamu bilang aku dilahirkan dengan pembuluh darah roh harta karun ajaib ini? Tuan, karena darah esensi pembuluh darah roh harta karun ajaib ini sama dengan milikmu. Darah yang sama, darah yang sama, itu sebabnya kamu bisa menyatu dengannya. Jika guru tidak memiliki darah yang sama dengan pembuluh darah roh, dengan budidaya alam jalur rahasia guru, tidak mungkin bagi Anda untuk menyatu dengan fena roh harta karun ajaib. Itu ada hubungannya dengan darahku. Aku mendapatkannya secara tidak sengaja. Aku belum pernah mendengar ada ahli di keluarga suku yang bisa memiliki harta yang begitu mengejutkan. Kalau begitu, itu pasti leluhur guru. Fena roh harta karun ajaib ini adalah harta guru. Nenek moyangku. Mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Mungkinkah mendapatkan tangan darah pohon layu dan menyatu dengan cahaya ungu hanyalah sebagian kecil saja. Karena urat roh harta karun ajaib ini awalnya adalah warisan keluarga sunya. Kalau tidak, tidak ada cara untuk menjelaskan bagaimana dia bisa menyatu dengan harta karun. Leluhur, dalam sejarah keluarga kusu, belum pernah ada ahli sekuat ini. Ribuan tahun yang lalu, kota Sekte Langit adalah milik kerajaan Takdir Valet. Keluarga kusu tampaknya terkait dengan klan kerajaan Takdir Valet. Kingdom, mungkinkah keluarga kusu adalah keturunan klan kerajaan-kerajaan Takdir Valet? Fena roh harta karun ajaib ini ditinggalkan oleh ahli kuat klan kerajaan-kerajaan Takdir Valet. Perlahan, pandangan pencerahan muncul di matanya. Dia menatap tangan kanannya. Dia sekarang yakin bahwa keluarga besar Su saat ini adalah keturunan keluarga kekaisaran kerajaan Valet Fortune. Mereka cukup beruntung bisa selamat dari perang antar berbagai negara. Adapun Fena roh harta karun sihir cahaya ungu, itu dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik tertentu dari keluarga kerajaan Su. Setelah ribuan tahun, secara tidak sengaja menyatu dengan Su Fang. Pemulihan properti kepada pemiliknya yang sah. Mengapa begitu banyak pecahan harta karun ajaib muncul di Gunung Perpelki? Mengapa banyak keluarga di Sky Sexy City mengumpulkan begitu banyak pecahan? Semua ini terhubung. Pagoda 6 Jalan Suan Huang berkata, Guru, maafkan saya atas keegoisan saya. Karena tubuh saya rusak maka saya memerlukan dukungan Fena roh harta karun ajaib. Setelah saya menyatu dengan Fena roh, Suan Huang akan menjadi harta ajaib hidup Anda. Su Fang mengangguk. Karena sudah begini, kamu dan aku tidak punya pilihan lain. Mungkin ini adalah kehendak langit. Suan Huang, namamu Suan Huang. Suan Huang adalah nama saya. Samar-samar saya ingat bahwa orang yang memurnikan saya bernama Suan. Tetapi karena suatu alasan, ketika saya baru saja memadatkan roh primordial saya, tubuh saya rusak parah dan jatuh ke tangan manusia. Guru, secara berurutan agar Suan Huang dapat memulihkan kejayaannya sebagai harta sihir tingkat kerajaan, guru perlu menemukan bahan untuk membantu Suan Huang membangun kembali atau memperbaiki tubuhnya. Suan. Su Fang sangat mengingat nama ini. Untuk dapat memurnikan harta sihir tingkat kerajaan, secara alami itu adalah eksistensi yang berdiri di puncak dunia ini. Ketika saya memiliki kekuatan di masa depan, saya secara alami akan membantu Anda memperbaiki tubuh Anda. Saya masih memiliki beberapa keraguan. Mengapa pembuluh darah roh harta karun ajaib di tangan saya ini dapat merasakan keberadaan harta karun? Misalnya, ketika mendekati a harta ajaib atau pecahan harta karun ajaib, ia akan bereaksi. Tidak hanya itu, ia juga akan secara aktif menyerap kekuatan harta karun ajaib itu. Pembuluh darah roh harta karun ajaib telah membentuk kesadarannya sendiri. Dibutuhkan kekuatan harta karun ajaib untuk memperkuat dirinya sendiri dan akan secara aktif merasakan keberadaan harta ajaib. Guru, pembuluh darah roh harta karun ajaib milikmu ini telah menyatu sempurna dengan meridian di tubuhmu. Lengan, ini adalah kesempatan besar bagi guru. Guru dapat memiliki harta ajaib hidup Anda sendiri di alam Transcendent. Agar orang lain memiliki harta ajaib hidup mereka sendiri, mereka membutuhkan jauh lebih banyak daripada alam ini. Saya mengerti. Suan Huang, izinkan saya memikirkan tentang semua aspek harta ajaib. Pertama, gabungkan dengan pembuluh darah roh saya dan berusahalah untuk menjadi harta ajaib hidup saya suatu hari nanti. Saya juga perlu waktu untuk memahami kemampuan Anda. Mengingat masih ada hal lain yang harus dilakukan, Su Fang tidak lagi berkomunikasi dengan Pagoda 6 Jalan Suan Huang. Ketika dia sadar kembali, dia merasa sangat lelah. Bagaimanapun, jiwanya terlalu lemah. Dia memiliki banyak raguan di dalam hatinya, tetapi dia juga menantikan Pagoda 6 Jalan Suan Huang menjadi harta ajaib hidupnya di masa depan. Saudara muda Su, Slip Diok ini berisi informasi yang terus-menerus dikirimkan oleh pasukan bulu terbang saya. Untuk saat ini, Anda akan bertanggung jawab mengatur informasi tersebut. Setelah Anda memahami pengoperasian Aula Dewan Militer, Anda akan sibuk di masa depan. Pada hari ini, Su Fang pergi ke Aula Dewan Militer untuk menemui Tu Yuai. Dia akan mulai bekerja dan berkultivasi di Aula Dewan Militer. Faktanya, dia tidak lagi harus bergantung pada Provinsi Tianmen untuk hidup. Dia memiliki banyak mantra dan banyak pengetahuan tentang budidaya. Dia dapat sepenuhnya meninggalkan Provinsi Tianmen. Namun demi keberadaan ayahnya, ia harus terus tinggal di Provinsi Tianmen. Dia harus memanfaatkan setiap momen untuk memahami masalah ini dan membawa ayahnya kembali. Setelah instruksi Tu Yuai, Su Fang memulai dengan mengatur segala macam informasi. Ini juga yang diinginkan Su Fang. Informasi tersebut pada akhirnya akan diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Artinya, dia akan selalu mempunyai kesempatan untuk berhubungan dengan Kementerian Dalam Negeri. Tu Yuai bahkan memberinya beberapa pil relaksasi meridian. Dia diberi 10 pil relaksasi meridian sebulan. Ini adalah perlakuan yang tidak bisa dinikmati oleh anggota biasa dari pasukan bulu terbang. Setelah hari yang sibuk, Su Fang meninggalkan Aula Dewan Militer dan berjalan menuju Aula Feder Ascension. Berdesir. Jalan kecil di hutan awalnya tenang, dan hutan pun sunyi. Namun, Su Fang mendengar suara gemerisik dedaunan. Su Fang. Tiba-tiba, suara wanita dingin terdengar dari belakang. Su Fang berbalik dan tercengang. Matanya fokus. Lulan, kenapa kamu tiba-tiba datang ke dojo bulu terbang? Wanita itu berpakaian putih. Dia tampak seperti baru berusia 10 tahun. Seluruh tubuhnya memancarkan pesona tiada taraf. Dia memiliki benda angkasa dan kulit seperti batu giyok. Namun, dia kurang tersenyum. Apa kamu tidak tahu kenapa aku ada di sini? Saya tidak yakin. Mata Su Fang bergerak sedikit saat dia menjawab dengan tenang. Lulan dengan marah menegur, jangan pura-pura bingung. Kau lah yang membunuh sepupuku, kan? Saat aku kembali, aku memeriksa mayatnya dengan benar. Dia dibunuh oleh serangan diam-diam oleh seseorang yang mengendalikan pedang terbang. Tidak banyak orang di sarang bandit yang memiliki kemampuan seperti itu. Ada kemungkinan besar diamati di tangan rakyatnya sendiri. Saya juga bertanya kepada Qiyu Lengji. Sepupu saya satu grup dengan Anda. Enam Fung berada di kelompok yang sama denganku. Namun, ketika dia mengalami kecelakaan, dia menyalahkanku. Lulan, ketika seseorang dari klan Lumu meninggal, kamu dapat dengan santai menyalahkan orang lain. Lalu, ketika keluarga kusu hampir dimusnahkan, siapa yang harus kamu salahkan? Su Fang juga sangat marah ketika dia berbicara dengan penuh keyakinan. Su Fang, aku tidak bertemu denganmu selama beberapa tahun, dan kamu telah berubah. Lulan terkejut. Orang-orang akan berubah. Beberapa tahun yang lalu, saya masih muda yang bodoh. Saat itu, Anda sudah mulai berhubungan dengan dunia yang tidak dapat saya hubungi. Anda sedang berubah, dan saya juga berubah. Enam Fung mati di tangan para bandit. Itu tidak ada hubungannya denganku. Sebelum sepupuku pergi ke laut pasir tengkorak, dia telah mengungkapkan bahwa dia ingin menyingkirkanmu. Huff! Su Fang, aku tidak menyangka bocah gunung sepertimu bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi dan menjadi inti dari dojo bulu terbang. Apa menurutmu aku tidak akan bisa membalas dendam pada sepupuku? Anda pasti sedang bermimpi. Hari ini, saya akan memberi Anda pelajaran. Kamu dan keluarga musuh akan terbunuh cepat atau lambat. Lu Lan mengangkat alisnya. Setelah dia berteriak dengan marah, dia tiba-tiba menunjuk ke arah Su Fang. Desir! Saat dia menunjuk, bola api tiba-tiba menerkam ke arah Su Fang seperti naga api. Lu Lan sangat kuat. Ini bukan mantra biasa. Dia benar-benar pindah ke provinsi Tianmen. Tubuh Su Fang menegang saat dia merasakan niat membunuh datang dari Lu Lan. Dia bukan orang yang bisa dianggap enteng saat menghadapi nyala api. Dia membentuk segel tangan dan menyerang Cloud Lion Roar yang seperti aslinya. Ledakan! Nyala api ingin membakar Su Fang sampai mati, dan Cloud Lion Roar ingin menggigit api itu hingga berkeping-keping. Kedua mantra itu bentrok, dan Su Fang serta Lu Lan terpaksa mundur. Kamu sangat kuat. Kamu juga sangat kuat, tapi Lu Lan, kamu tidak bisa membunuhku. Keduanya langsung mengungkapkan ekspresi heran. Seolah-olah keduanya sangat jelas tentang kekuatan mereka sendiri. Mereka memperhitungkan bahwa mereka tidak akan memiliki lawan dalam kelompok umur yang sama. Apa yang kalian berdua lakukan? Kiyu Lengji tiba-tiba terbang. Kakak senior Kiyu, kakak muda Su dan aku baru saja mengenang masa lalu. Kami ingin sekali bertanding. Kakak muda akan pamit dulu. Saat melihat Kiyu Lengji, Lu Lan menangkupkan tinjunya dan berjalan menuju jalan lain. Dia menginjak dahan pohon dan melompat pelan. Kiyu Lengji memastikan Lu Lan telah pergi sebelum melihat Su Fang. Mengapa kamu bertengkar dengan Lu Lan di sini? Begitu sesuatu terjadi, kamu akan mendapat masalah. Tapi dia akan baik-baik saja. Yang terakhir menangkupkan tinjunya. Dia curiga akulah yang membunuh Namfung. Bagaimana mungkin, dengan kultivasiku, bagaimana aku bisa membunuh Namfung? Tidak ada yang terus menyelidiki kematian Namfung. Penyelidikan ini juga merupakan jurang maut. Lu Lan tidak dapat menyentuhmu tanpa bukti apapun. Kamu harus berhati-hati terhadap orang ini. Dia sangat sombong, dan ku dengar dia memiliki hubungan dekat dengan tokoh penting. Di Dojo Bango Giok, bahkan pemimpin mereka akan memberikan wajah Lu Lan. Sembunyikan saat Anda melihatnya di masa depan. Terima kasih, Nona, karena telah membantuku. Kamu sekarang telah memberikan dua kontribusi militer. Layani Aula Dewan Militer dengan baik, dan pencapaianmu mungkin akan melampaui pencapaianku di masa depan. Aku akan kembali ke kediaman Kekaisaran sementara dulu. Kiyu Lengji datang tiba-tiba dan pergi dengan tergesa-gesa. Bahkan Kiyu Lengji mengatakan bahwa dia sombong. Dia memang sangat sombong. Dia memperlakukan provinsi Tianmen sebagai tokoh penting klan Lu. Sepertinya Lu Lan dan klan Lu masih berada di perairan dalam. Mulai sekarang, Lu Lan dan aku resmi menjadi musuh. Saat dia hendak kembali ke Feder Ascension Hall, Su Fang memikirkan tentang apa yang terjadi sebelumnya. Adik laki-laki. Di atas hutan, suara Bai Ling tiba-tiba muncul. Su Fang dah sangat senang. Dia melihat ke kanan dan melihat perihai berdiri di hutan yang tingginya lebih dari 10 kaki. Dia segera melangkah maju dan melompat ke atas hutan. Saudari Bai, kamu menemukanku dengan begitu mudah. Kamu tidak berada di Feder Ascension Hall, tapi aromamu mengikutimu ke Aula Dewan Militer. Oleh karena itu, aku mengikutimu ke sini. Bai Ling masih memancarkan aura spiritual sambil terkikik. Setelah tidak bertemu denganmu selama beberapa waktu, kupikir sesuatu telah terjadi padamu. Terutama Luo Muksue. Aku tidak tahu metode apa yang dia gunakan, tapi dia mengetahui bahwa kamu mengalami kecelakaan di sarang bandit. Dia juga menemukan ternyata kamu telah kembali beberapa hari yang lalu. Oleh karena itu, dia memintaku untuk datang dan menemuimu. Apa yang Luo Muksue coba lakukan? Pertanyaan ini langsung muncul di benaknya. Dia tidak peduli padaku. Dia pasti ingin aku melakukan sesuatu. Bai Ling masih sama seperti dulu. Dia menepuk lengan Su Fang dengan sayapnya. Adik laki-lakiku sangat pintar. Dia memintamu untuk tinggal di Feder Ascension Hall dengan baik. Ini ada 30 pil relaksasi meridian. Dia memintaku untuk memberikannya kepadamu. Dia juga mengatakan dengan sangat murah hati bahwa jika kamu membutuhkan bantuan di masa depan, kamu bisa mencarinya. 64. Membantu. Sangat baik hati. Su Fang awalnya mendengus, tapi kemudian dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Apa yang salah? Bai Ling melihatnya seperti ini dan mengira telah terjadi sesuatu. Minta dia membantuku. Bantuan ini terkait dengan keberadaan ayahku. Mari kita lihat apakah dia benar-benar memperlakukanku sebagai salah satu bangsanya, dan juga menguji kemampuannya di Provinsi Tianmen. Ternyata Su Fang ingin menggunakan identitas Luo Muksue untuk membantunya menemukan keberadaan ayahnya. Ini adalah jalan pintas. Bahkan jika dia mendapat bantuan Luo Muksue, itu akan digunakan untuk melawannya, tapi untuk ayahnya, lalu kenapa? Bai Ling mau tidak mau menjadi serius, sebaiknya pikirkan baik-baik. Biarkan Luo Muksue mengetahui latar belakangmu dan mengetahui segalanya tentangmu. Di masa depan, jika dia benar-benar ingin melakukan sesuatu padamu, kamu tidak akan bisa melakukannya berurusan dengannya. Orang ini tak terduga. Bahkan jika dia kuat, dia masih bisa mengalahkan penguasa Provinsi Tianmen. Saudari Bai, aku tahu kamu mengkhawatirkanku, tapi jangan khawatir, adikku punya cara untuk melindungi dirinya sendiri. Mengapa setiap kali aku tidak melihatmu, kamu menjadi semakin tak terduga? Hehehe, aku harus merepotkan suster dengan masalah ini. Su Fang tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Dia sekarang memiliki pagoda 6 Jalan Suanhuang, orang suci kekacauan primordial, dan terutama Dao Wuliang, seorang tokoh dikdaya yang setara dengan penguasa Provinsi Tianmen. Mengapa dia takut pada satu Luo Muksue? Bai Ling tidak bisa berdebat dengannya, menganggup dan meninggalkan Aula Strategi Militer. Kembali ke Feder Ascension Hall, Su Fang mulai berkultivasi. Dalam setengah bulan ini, dia bola bali antara Aula Strategi Militer dan Aula Feder Ascension. Lembah Bambu Ungu Di hutan lebat pegunungan, Su Yan, Su Yi, Su Dali, Su Kang, Su Yu Yun, dan Su Xiaolong masing-masing memegang pil relaksasi saluran, sangat bersemangat. Kamu membunuh Nam Fung dalam pertempuran. Benar-benar memuaskan. Mereka tidak hanya mendapatkan pil relaksasi saluran, mereka juga bertanya kepada Su Fang dari mana dia mendapatkan begitu banyak pil abadi. Ketika Su Fang da merangkum perjalanannya melalui dataran berpasir Star Duells dan bahkan membunuh Nam Fung, semua orang yang mendengarnya bersorak dan bertepuk tangan. Di antara mereka, kecuali Su Yi dan Su Xiaolong, empat lainnya telah mencapai alam embryo daging. Su Yi dan Su Xiaolong akan segera menerobos ke alam embryo daging. Dengan ini, bibit keluarga Su dapat dianggap telah membentuk kekuatan kecil di Provinsi Tianmen. Su Fang, ketika kamu kembali ke kota Tianzong, kamu harus memberitahu keluarga kami bahwa kamu aman. Semuanya, jangan khawatir. Berkultifasilah dengan baik di Provinsi Tianmen. Jika kalian menemui masalah, gunakan saja identitasku untuk membodohi orang-orang itu. Berusahalah sebaik mungkin untuk menghindari orang-orang dari klan lu. Kali ini, Su Fang memberi mereka masing-masing tiga pil relaksasi meridian. Dengan budidaya mereka, tiga pil relaksasi meridian sudah cukup untuk mereka tanam selama tiga bulan. Setelah meninggalkan lembah bambu ungu, Su Fang segera kembali ke Aola Dewan Besar. Dia pertama-tama meminta izin Tu Yuai untuk pulang, dan Tu Yuai langsung setuju untuk memberinya waktu beberapa bulan. Setelah menyelesaikan masalah ini, Su Fang secara terbuka pergi ke Gerbang Surgawi dan meninggalkan Provinsi Tianmen dengan menungganginya. Begitu sampai di hutan, dia melewati hutan dan pegunungan dengan kecepatan yang mencengangkan. Sungai Paru Ikan, juga dikenal sebagai Sungai 10.000 Jurang. Gebatu, kamu kura-kura iblis, aku kembali. Hanya dalam satu hari, Su Fang tiba di tempat lama di mana dia hampir mati di dalam perut ikan, Sungai Paru Ikan. Akan lebih baik jika dia tidak datang, tetapi saat dia tiba, perutnya dipenuhi amarah. Dia memikirkan iblis licik gebatu, yang tidak hanya hampir memakannya, tetapi juga membuatnya kehilangan pil relaksasi meridian. Dia berteriak keras ke arah Sungai Paru Ikan. Setelah bola balik selama satu jam, gebatu tidak kunjung datang, namun ia memang memang memanggil Piranha dalam jumlah besar. Tiba-tiba, terdengar suara familiar dari aliran sungai, siapa yang memprovokasi di luar. Turunlah jika kamu punya nyali. Oh. Kali ini, Su Fang terkejut. Ia tak menyangka gebatu justru berani merespons. Dia memutar matanya dan berkata, kura-kura iblis, apakah kamu tidak ingat aku? Dua tahun lalu, kamu membawaku menyeberangi sungai. Pada akhirnya, kamu tidak memakanku, tetapi melukai dirimu sendiri. Itu kamu, Bajingan. Meneguk. Gelombang tiba-tiba muncul di permukaan sungai, dan gebatu keluar dari sana. Dia memelototi Su Fang dengan kepalanya yang tajam dan berkata dengan marah, turunlah jika kamu punya nyali. Kemampuan apa yang kamu miliki untuk berteriak dari atas? Su Fang memandang kura-kura iblis itu dengan gembira. Gebatu, aku sudah dua tahun tidak bertemu denganmu. Bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini? Apakah kamu masih mengandalkan mencuri dan menipu untuk bertahan hidup di sini? Nak, kamu jadi apa? Kamu paling banyak berada di alam tubuh daging. Apa yang sangat kamu banggakan? Apa yang bisa dibanggakan? Tuan Penyu tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu. Lakukan apa yang kamu punya. Jika tidak, lompatlah ke bawah menuju Master Turtle. Gebatu tahu bahwa Su Fang telah ditipu sekali dan tidak akan ditipu lagi olehnya. Tali Awan Ilusi Gebatu tidak pernah menyangka cahaya kemasan akan memancar dari Su Fang. Melihat cahaya kemasan tersebut, Gebatu merasa tidak melihat almanak sebelum keluar hari ini. Dengan beberapa jentikan, ilusion Cloud Prope melilit Gebatu dengan erat. Dia mengapung di sungai seperti sepotong kayu, tidak bisa bergerak. Suara mendesing. Su Fang mendarat di punggung Gebatu dari pantai beberapa ratus kaki jauhnya. Melihat kura-kura iblis yang tampak seperti babi gemuk, Su Fang tidak bisa berhenti tertawa. Ku dengar tidak ada yang bisa menangkapmu. Sekarang kamu telah jatuh ke tanganku, aku akan mengambil cangkang kura-kuramu. Jangan, jangan, Gebatu gemetar ketakutan. Dia pastilah seseorang yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Siapa, siapa? Tanpa diduga, saat ini, sejumlah besar piranha mencium aura Su Fang dan melonjak dari sekitarnya. Kau mendekati kematian, aku akan menyingkirkanmu selagi aku berada di sana dan mengembalikan kedamaian di sungai 10 ribu jurang neraka. Teknik Pedang Hantu Tertinggi Setelah membentuk segel tangan, sejumlah besar pedangki ditembakkan di bawah kendali keinginan Su Fang. Dengan ketukan jarinya, pedangki terbang menuju piranha seperti pedang terbang. Sejumlah besar darah muncrat, piranha diiris menjadi sasimi oleh pedangki. Ketika pedangki terbang melewatinya, ada ribuan mayat. Itu hanyalah pembantaian. Mustahil. Hanya dalam dua tahun yang singkat, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan seperti itu dan bahkan menguasai sihir. Gebatu senang melihat hal itu, namun ia juga kaget. Su Fang menatap kura-kura iblis itu. Jangan bandingkan dirimu denganku. Kalian binatang iblis berkultivasi perlahan, tapi kultivasi manusiaku berubah setiap hari. Gebatu, aku akan membunuhmu sekarang. Gebatu gemetar, kamu dan aku tidak punya permusuhan. Mengapa kamu ingin membunuhku? Jika kamu mengampuni nyawaku, aku akan memberimu beberapa pedang terbang. Semua pedang terbang ini dikumpulkan olehku. Tidak ada permusuhan. Kamu ingin memakanku saat itu. Baiklah, demi pedang terbang, aku akan mengampuni nyawamu. Namun, jangan menyakiti manusia di sini di masa depan. Aku akan berkultivasi di Provinsi Tianmen. Dengan kemampuan terbangku pedang, aku bisa bergegas dan membunuhmu dalam dua jam. Selain itu, ada banyak ahli di Provinsi Tianmen. Dengan kemampuanmu, akan mudah bagi mereka untuk membunuhmu. Iya-iya. Gebatu buru-buru menyetujuinya. Dia kemudian membuka mulutnya dan meludahkan aliran setan ki. Memang ada lima pedang terbang di dalamnya. Sekarang Sufang memiliki banyak pengetahuan tentang harta karun. Dia senang melihat bahwa pedang terbang ini semuanya adalah harta karun roh dari alam jalur rahasia. Lima pedang terbang setara dengan harta karun untuk keluarga Sunya. Hah. Ketika Sufang sampai ke darat, Gebatu sangat tidak senang dan tidak turun ke sungai. Bang. Beberapa hari kemudian, saat dihendak kembali ke kota Tianzong, tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan aliran energi saat dia sedang beristirahat. Semua ini terjadi terlalu cepat dan tanpa peringatan apapun. Pada saat Sufang bereaksi, dia telah berpindah dari lapisan keempat jalan rahasia ke lapisan kelima. Tubuhnya sedang menjalani pembersihan sum-sum, dan kekuatan promosi mengalir ke dalam pikirannya, menyerang bukaan ilahi dan memadatkan kekuatan sihirnya. Ini seharusnya menjadi efek dari buah ular api kedua. Sufang duduk diam seperti batu, membiarkan tubuhnya dipromosikan dan dibersihkan. Pada saat yang sama, dia merasakan kekuatan sihir di kedalaman pikirannya. Dia tidak bisa merasakannya sebelumnya, tapi sekarang berbeda. Ada dunia kosong yang gelap gulita di kedalaman pikirannya, dan ada kekuatan seperti awan di dalamnya. Kekuatan sihir. Ini adalah kekuatan sihir dari lapisan kelima jalan rahasia. Rasanya seperti asap, meski sangat tipis, dia bisa merasakannya dengan jelas. Tuan, Anda dapat menggunakan kekuatan sihir di masa depan untuk mengaktifkan mantra dan harta roh. Tiba-tiba, suara Suan Huang datang dari dalam lengan kanannya. Kedengarannya seperti anak berumur 7 atau 8 tahun. Tampaknya Sufang tidak hanya merasakan kekuatan sihir, tetapi Suan Huang juga merasakannya. Faktanya, Indra Suan Huang lebih baik daripada Indra Sufang. Dia adalah artefak sihir tingkat raja. Saya harus menunggu sampai saya mencapai alam pembukaan Dharma sebelum menggunakan kekuatan sihir. Ini sangat tipis, dan sulit untuk memadatkan kekuatan sihir. Saya tidak dapat menggunakannya kecuali pada saat kritis. Dia masih sangat bahagia. Dia telah mencapai lapisan kelima dari jalan rahasia dan sekarang memiliki kekuatan sihir. Ketika semuanya sudah tenang kembali, dia meminumpil pelonggaran Meridian. Hanya dalam satu hari, dia tiba di Gunung Perpelki. Hal pertama yang dia lakukan secara alami adalah pergi ke makam. Setelah pergi kurang dari 3 tahun, Sufang datang ke makam itu lagi. Lahan kosong yang dibuka keluarga Su di masa lalu ditutupi dengan rumput liar. Untungnya, ada orang yang membersihkan makam tersebut. Kakek, ayah, ibu. Sufang berlutut di depan makam dan tidak bisa tidak memikirkan masa lalu. Pada akhirnya, ia tidak memenuhi keinginan kakeknya untuk belajar kedokteran dan menjadi dokter di masa depan. Sebaliknya, dia dengan keras kepala berjalan di jalur kultivasi dan melangkah lebih jauh. Setelah tinggal di depan makam sepanjang hari, Sufang pergi ke belakang gunung dan pergi ke gua tempat dia dan gurunya yang Yizen biasa bercocok tanam. Dia merasa sedikit tersesat dan segera bergegas ke kota Tianzong. Kota Tianzong masih ramai dengan orang dan bisnis. Pedagang dari berbagai penjuru terlihat di mana-mana. Sufang juga melihat para pelayan keluarga Su yang sering berpatroli di jalanan wilayah keluarga Su di masa lalu. Sufang berdiri di depan toko obat dan melihat bahwa toko itu telah diperbaiki. Persis sama seperti sebelumnya, meski toko obat tutup, ia masih bisa melihat orang sering keluar masuk. Tidak ada bekas debu di kusen pintu. Ini fanger. Memikirkan hari-hari yang dia habiskan bersama kakeknya, Sufang tidak memperhatikan sekelompok ahli arogan berjalan mendekat. Pemimpinnya sebenarnya adalah Su Teng. Ketika Sufang sadar kembali, Su Teng sudah bergegas mendekat dan menilai Sufang. Para ahli keluarga Su di belakang juga segera mengenali Sufang. Siapa yang tidak kaget dan terkejut? Sekarang keluarga Su dapat menetap di kota Tianzong, itu semua berkat Sufang. Tampaknya di keluarga Su, pengaruh Sufang tak terlukiskan. Jadi Yaner dan yang lainnya masih berkultifasi keras di provinsi Tianmen. Fanger, ada baiknya kamu kembali. Berapa lama kamu akan tinggal kali ini? Di dalam toko obat, para ahli keluarga Su berbaris di pintu dan menjaga lorong. Sufang dan Su Teng sedang duduk di kursi dan berbicara. Dari perkataan Sufang, Su Teng mengetahui situasi terkini Su Yan, Su Dali, dan yang lainnya. Matanya penuh kenyamanan. Sufang berkata, Paman, saya kembali terutama untuk membantu semua orang meningkatkan kultivasi mereka dan melangkah ke alam embryo daging. Saya juga meninggalkan beberapa harta. Setelah itu, masih ada yang harus saya lakukan. Kenapa kamu tidak lebih banyak istirahat? Paman, jalan masih panjang. Kita punya banyak waktu. Saat ini, kita perlu memperkuat fondasi kita secara diam-diam dan bersiap menghadapi pertempuran dengan keluarga lu. Baiklah, ayo pergi ke Ola Beladiri. Balai Beladiri keluarga Su. Pilar pohon anggur sebelumnya telah lama menghilang. Saat ini, lebih dari 40 orang berkumpul. Di antara mereka adalah Su Teng, Su Junyan, dan lebih dari 10 pembudidayaki Iter tingkat tinggi. Di belakang mereka adalah para kultivator yang telah mencapai tingkat ke sembilan, ke delapan, dan ke tujuh. Wus! Dengan lambayan tangannya, pil relaksasi saluran dengan kualitas berbeda muncul begitu saja. Di bawah pengaruh kekuatan tak terlihat, mereka melayang di depan para ahli keluarga Su. Setelah memberikan beberapa instruksi, semua orang meminum pil relaksasi saluran satu per satu dan duduk bersilah. Semua orang mulai memahami Rune Roh. Su Fang juga memberi tahu semua orang cara memadatkan Wadaki. Karena mereka semua adalah keluarga, jika ada sesuatu yang tidak mereka mengerti, mereka akan meminta nasihat Su Fang. Tiga hari kemudian, Wus, Su Teng, Su Junyan, dan yang lainnya adalah orang pertama yang memadatkan Wadaki mereka. Mereka juga maju ke alam embryo daging dan memahami Rune Roh. Yang lain juga terus-menerus memahami Rune Roh di bawah efek pembersihan pil relaksasi saluran. 65. Di dalam aula bela diri. Setelah menerobos ke alam embryo daging, aura Su Teng benar-benar berbeda dari sebelumnya. Seolah-olah dia tiba-tiba menjadi lima tahun lebih muda. Fang Er, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak ramuan? Su Fang tentu saja tidak akan memberitahunya tentang bahaya yang dia alami di luar. Saya mendapatkannya secara kebetulan di reruntuhan. Paman, saya mungkin tidak akan sering kembali di masa depan, jadi saya harus meninggalkan sejumlah sumber daya budidaya untuk semua orang. Khususnya, saya harus membangun ruang rahasia. Saya berencana menggunakan Batu Roh untuk membangun ruang rahasia untuk berkultivasi. Batu Roh memiliki persediaan kekuatan spiritual yang tiada habisnya. Jika setiap orang menyerap kekuatan spiritual untuk berkultivasi, kultivasi mereka akan meningkat selangkah demi selangkah. Ruang Rahasia Su Teng membawa Su Fang melewati ruangan rahasia lainnya. Di depan mereka ada koridor halaman belakang Marshall Hall. Ada sebuah pavilion batu di sana. Su Teng memutar kepala singa di samping pavilion batu, dan pavilion batu bergerak ke kanan, memperlihatkan sebuah lubang di tanah. Setelah kejadian besar terakhir kali, Paman diam-diam membangun jalan rahasia yang bisa meninggalkan kota Tianzong. Di saat yang sama, aku juga membangun beberapa ruang rahasia bawah tanah untuk bersembunyi dan beristirahat. Fang er, menurutmu ini cocok? Tentu. Keduanya segera masuk ke dalam lubang. Jalan rahasia hanya bisa memungkinkan dua orang melewatinya secara berdampingan. Tingginya kurang dari dua meter. Kalau hanya satu orang, mereka masih bisa lari. Sebuah ruang rahasia dibangun agak jauh dari jalan rahasia. Itu bisa menampung lebih dari sepuluh orang. Beberapa ruang rahasia menyimpan senjata dan permata. Paman, ini tas kosong. Nanti, kamu bisa memasukkan semuanya ke dalamnya dan membawanya bersamamu. Atau, kamu bisa menyembunyikannya di suatu tempat di jalan rahasia yang hanya kamu yang tahu. Setelah memilih ruang rahasia, Sufang mengeluarkan beberapa permata dan batu roh dan menatanya di dinding dan lantai. Dia diam-diam meminta nasihat Suan Huang tentang formasi. Cara membentuk formasi bukanlah sesuatu yang bisa dikuasai dalam semalam. Suan Huang mengajari Sufang beberapa metode sederhana untuk memasang batu roh satu per satu di ruang rahasia. Harganya sekitar lebih dari seratus batu roh, yang merupakan sejumlah besar uang. Di prefektur gerbang surgawi, bahkan para penguasa alam jalan rahasia akan kesulitan untuk mengeluarkan lebih dari seratus batu roh. Tentu saja, beberapa batu roh ini diambil dari tas penyimpanan Enamfung. Belum lagi Enamfung, yang ada hanya pedang terbang, puluhan batu roh, dan pil pengaktif saluran di dalam tas. Dia tidak tahu dari mana asalnya. Pada akhirnya, mereka semua memberi manfaat bagi keluarga besar Su. Su Teng linglung untuk waktu yang lama. Luar biasa, itu terlalu boros. Dia bahkan belum pernah menyentuh satupun batu roh sepanjang hidupnya, tetapi sekarang ada lebih dari seratus batu roh yang tertanam di ruang rahasia. Dia sangat bersemangat, sungguh energi spiritual yang kuat. Nenek moyang keluarga Su sedang menyaksikan dari surga. Keluarga Kusu akhirnya menghasilkan seorang jenius yang dapat mengubah masa depan. Hua Hua Hua. Su Teng menepuk tasnya yang kosong, dan dia melihat banyak pil pengaktif meridian, pedang terbang, tali awan ilusi, dan busur brute force melayang di udara. Kaki Su Teng menjadi lunak saat melihatnya. Bagi Su Teng, salah satu dari mereka adalah keberadaan yang tak terbayangkan. Tapi sekarang, banyak sekali yang melayang di depannya. Paman, kata Su Fang, aku mendapatkan ini secara tidak sengaja. Sepuluh pedang terbang, lima puluh pil pengaktif saluran Ki, satu tali Huan Yun, ditambah busur spiritual ini, serta beberapa jenis mantra. Paman menaruh semuanya di tempat kosong tas. Di dalam tas itu, terdapat cukup banyak emas, perak, dan perhiasan. Baiklah, baiklah, aku akan mengumpulkan semuanya. Mengikuti instruksi Su Fang, Su Teng dengan cepat menyatu dengan kantong kosong. Dia juga bisa mengaktifkannya, dan berbagai harta karun tersedot ke dalam kantong. Su Teng tidak percaya, dengan harta karun ini, cukup untuk mendirikan sebuah kerajaan. Paman, jangan pernah mengeluarkan artefak apapun di sini, dan menggunakannya kecuali kamu dalam bahaya pemusnahan. Setiap orang juga harus memperhatikan penyembunyian saat mengolah dan menggabungkan artefak. Jika klan lu mengetahuinya, klan suku akan berada dalam kondisi yang baik. Bahaya lagi. Fang, R akan membawanya pergi sekarang. Fang R, hati-hati. Dunia kultifasi penuh bahaya. Paman, Tetaplah di belakang dan biasakan dirimu dengan kantong kosong. Fang akan berhati-hati. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Su Teng dan meninggalkan jalan rahasia, Su Fang segera meninggalkan kota Tianzong. Gunung Ki Ungu Saat itu, ketika tubuh fisik Su Fang mencapai tahap kesempurnaan agung, dia harus menghadapi kesengsaraan yang menantang surga di lembah. Gudang kayu yang dibangun di masa lalu sudah runtuh. Su Fang mendatangi rumput dan duduk. Meskipun saya telah mengendalikan Dao Wuliang, tingkat kultifasinya terlalu menakutkan. Dia adalah goblin besar yang luar biasa. Saya harus menemukan cara untuk memenjarakannya sepenuhnya. Jika tidak, dia pasti akan memakan saya jika dia mengkhianati saya suatu hari nanti. Dengan pemikiran ini, dia segera memeriksa kantong kosong tersebut. Sekarang, hanya tersisa tiga pedang pencari kehidupan bintang tujuh, pedang jiwa kristal, dan lebih dari dua puluh pedang terbang. Selain cincin penyembunyian spiritual dan tali awan ilusi, sage kekacauan primordial tidak dapat mengaktifkannya sesuka hati. Hanya pagoda enam jalan Suan Huang yang tersisa. Su Fang dan Suan Huang mulai berkomunikasi, meminta nasihat tentang cara menekan Dao Wuliang. Setelah beberapa saat, Suan Huang mendapat ide. Tuan, Dao Wuliang adalah iblis rubah. Setan rubah berkultifasi dengan kebencian, aura pembunuh, aura jahat, dan aura ganas. Mereka adalah eksistensi yang sangat kuat di antara ras iblis. Untungnya, guru menggunakan segel darah pada jiwanya. Namun, tingkat segel darah masih sangat rendah. Untungnya, guru telah mengekstraksi sebagian dari jiwa iblis rubah. Aku masih belum tahu apa kemampuanmu. Su Fang sangat santai. He he, kemampuan Suan Huang adalah menekan iblis. Apakah begitu? Tentu saja. Ketika Suan Huang dimurnikan oleh Suan, dia tidak memiliki jiwa. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada tubuhnya yang menyebabkannya rusak, tetapi segala macam batasan masih ada di tubuh Suan Huang. Di dunia fana ini dunia, bahkan dalam keadaan rusak, dia masih bisa menekan sebagian besar iblis. Tuan, kemampuan Suan Huang luar biasa. Suan Huang bangga seperti seorang anak kecil. Su Fang juga penasaran. Kalau begitu, ceritakan padaku tentang hal itu. Ada enam lapisan di tubuh Suan Huang, yang khusus digunakan untuk menekan iblis. Setiap lapisan dapat menekan seratus ribu iblis. Setiap lapisan juga membutuhkan seorang komandan senior dan sepuluh komandan junior. Komandan senior dan junior dapat mengendalikan iblis di setiap lapisan. Misalnya, Dao Wuliang, guru dapat menyedotnya ke dalam pagoda dan menempatkannya di lapisan pertama sebagai komandan junior, atau bahkan komandan senior. Suan Huang berkata dengan senang hati. Karena Suan Huang menekan begitu banyak iblis, mereka akan berkultivasi bersama di pagoda, dan guru dapat langsung menyerap kekuatan mereka dan menggabungkannya dengan tubuhnya untuk menampilkan kemampuan ilahinya. Guru, pikirkanlah, jika seratus ribu iblis bekerja sama untuk tolong guru, tingkat apa yang akan dicapai oleh kemampuan ilahi guru? Darah Suan Huang melonjak, misterius, sungguh misterius. Suan Huang, kamu benar-benar harta karun. Jika aku menangkap enam ratus ribu iblis dan menggunakan kekuatan mereka untuk bertarung melawan musuh, bukankah aku tidak akan terkalahkan? He he, ada baiknya guru memahaminya. Ini adalah kemampuan Suan Huang, tetapi saat ini hanya dapat menekan beberapa iblis. Jika tidak, Suan Huang tidak akan mampu menahannya. Kalau begitu, pertama-tama kamu menekan jiwa rubah tua Dao Wuliang itu. Setelah beberapa saat, jika dia tidak berperilaku, aku akan menyedotnya ke dalam pagoda. Guru, Suan Huang ingin bertanya kepada Anda, pembuluh darah roh harta karun ajaib di tubuh Anda telah membentuk ruang fisik. Bisakah Suan Huang mulai menyatu dengan pembuluh darah roh? Setelah menyatu, Suan Huang dapat menjadi harta ajaib kelahiran guru. Haruskah Suan Huang terus menyatu dengan Fena Roh? Menjadi harta ajaib kelahiran. Ini adalah masalah, masalah besar, dan sulit baginya mengetahui pro dan kontra saat ini. Sepuluh tahun terlalu lama, manfaatkan setiap momen. Setelah hening beberapa saat, kalimat ini tiba-tiba terlintas di benak Sufang. Tidak ada yang bisa memprediksi masa depan. Aku hanya bisa memahami masa kini. Bahkan jika aku akan menemukan harta sihir yang lebih baik, kapan itu akan terjadi? Primordial Chaos Sein Realm adalah harta sihir tertinggi, tapi aku hanya memiliki sisi yang Saya harus menggabungkan kedua cermin itu bersama-sama agar menjadi harta karun yang tak tertandingi. Karena alasan ini, menggunakannya sebagai harta ajaib kelahiran adalah di luar jangkauan. Daripada melakukan ini, akan lebih baik untuk memiliki harta ajaib kelahiran sesegera mungkin. Dalam jalur kultifasi saya di masa depan, ada jaminan bahwa saya dapat mengubah bahaya menjadi keselamatan. Memikirkan hal ini, Sufang setuju untuk membiarkan Suan Huang menyatu dengan pembuluh darah roh harta karun ajaib di tangannya. Setelah beristirahat selama beberapa hari, Sufang kemudian terbang menuju Star Duel Sand Plains. Setengah bulan kemudian, dataran pasir duel bintang. Di perbatasan antara gurun dan hutan, pusaran air bergulung di pasir kuning. Roh Satuo menjulurkan kepalanya, membuka mulutnya, dan meludah. Sufang melompat keluar dari dalam. Suara mendesing. Di bawah hutan, Dao Wuliang berpakaian hijau terbang. Begitu dia melihat Sufang, matanya dipenuhi kebencian. Sufang datang ke hutan dan bertemu dengan rubah merah beralis kuning, Dao Wuliang. Selain dua ular api seribu tahun, harta apalagi yang bahkan Roh Satuo tahu bahwa ada harta karun besar di bawah gunung berapi. Dao Wuliang tidak dingin atau panas, keajaiban buah ular api seribu tahun, Anda telah mengalaminya, dan rumor mengatakan bahwa ada harta karun jenis api di bawah gunung berapi. Setidaknya, itu adalah artefak. Jika itu bukan kelas rendah, lalu kelas menengah. Mungkin juga itu adalah artefak kelas tinggi. Monster api hitam sangat kuat, namun ia belum mendapatkan harta karun itu. Tidak peduli seberapa kuat monster api hitam, kekuatannya hanya sedikit di atas alam transenden. Untuk menaklukkan artefak yang kuat, itu tidak terlalu mudah. Kamu harus tahu bahwa tubuh sebenarnya dari harta ajaib itu membutuhkan memasuki kedalaman alam. Gunung berapi untuk memastikannya. Pada saat itu, saya akan mengeluarkan monster api hitam. Anda mengambil kesempatan untuk menggunakan cermin pengungkap iblis itu untuk melenyapkannya. Iblis tetaplah iblis, dan ia adalah iblis rubah yang paling licik. Dari tulang Dao Wuliang hingga wajahnya, dia memancarkan ki iblis licik yang meresahkan. Cermin pengungkap setan. Cermin pengungkap iblis Sufang terdengar jauh lebih baik daripada alam ilahi Yuan campuran. Setidaknya, itulah kemampuan alam ilahi campuran Yuan. Oke, kamu harus turun gunung berapi untuk mendapatkan harta karun itu. Dengan kultifasiku, aku akan mati jika turun, Sufang menyetujui. Dao Wuliang segera mengaktifkan pedang terbang dan membawa Sufang ke gunung berapi palem merah. Hanya beberapa menit kemudian, pohon palem besar yang terbakar membentuk pemandangan pegunungan yang indah. Itu adalah gunung berapi palem merah. Pedang terbang itu terbang langsung ke mulut gunung berapi. Ketika sampai di atas mulut gunung berapi, Sufang sedikit takut. Lava yang terbakar di bawah begitu panas sehingga bahkan seorang kultifator alam wawasan Dharma atau alam transcendent akan menjadi bahan bakar jika mereka terjatuh, apalagi seorang kultifator jalur rahasia lapisan kelima seperti dia. Berdengung. Pedang terbang itu memasuki mulut gunung berapi dan turun puluhan kaki. Itu kebetulan adalah tempat di mana dia mendapatkan buah ular api terakhir kali. Dao Wuliang menunjuk ke pohon ular api, setelah menaklukkan monster api hitam, ambil pohon ular api ini dan tukarkan. Nilainya adalah artefak kelas menengah. Benar-benar. Artefak kelas menengah. Itu 10 ribu kali lebih kuat dari harta spiritual. Siapa yang mengira pohon ular api akan bernilai begitu tinggi? Sufang juga merasa Dao Wuliang memang pelintlan dan licik. Jika dia membandingkan dirinya dengan Dao Wuliang, dia bukan tandingannya. Setelah itu, Dao Wuliang menyuruh Sufang bersembunyi di sini dan menunggu kesempatan untuk menyerang monster api hitam secara diam-diam. Dia menginjak pedang terbang dan menghilang ke kedalaman gunung berapi. Tidak hanya penantiannya yang lama, tetapi juga sedikit tidak nyaman. Jika Dao Wuliang ingin memainkan trik apapun, dia bisa menggunakan pagoda 6 jalan Suanhuang untuk menekannya. Tetapi jika dia melakukannya, Sufang akan mampu melawan monster dalam jumlah besar di sini. Jadi dia masih khawatir Dao Wuliang akan menggigit timbangan dan bertarung sampai mati. Gemuruh. Tiba-tiba, getaran yang mengerikan datang dari dalam gunung berapi. Sufang segera bersembunyi di balik batu. Lava dalam jumlah besar tiba-tiba dimuntahkan. Di mana-mana dipenuhi lahar. Sufang menggunakan kemampuan lingkaran penuhnya untuk memperhatikan pergerakan di bawah gunung berapi. Dao Wuliang sepertinya tidak mempermainkan apapun. Dia terkunci dalam pertarungan sengit dengan monster api hitam. Mereka berdua adalah Big Goblin yang tiada taranya. Raja, Raja. Sejumlah besar monster muncul di gua-gua di sekitar mulut gunung berapi. Mereka semua adalah bawahan monster api hitam. Sufang tiba-tiba teringat pada pagoda 6 Jalan Suanhuang. Suanhuang, bagaimana kalau kita membawa monster-monster ini pergi? Suanhuang berkata, mereka adalah binatang ganas tingkat terendah. Apalagi iblis, mereka bahkan tidak bisa dianggap sebagai roh. Mari kita tunggu sampai kita bertemu dengan iblis rubah atau iblis dengan level yang sama. Artefak tingkat raja benar-benar berubah-ubah. Ia bahkan tidak peduli dengan binatang ganas ini. 66. Mengaum. Ada ratusan binatang buas, beberapa sekuat earth di menkun. Mereka mengepung gua dan mengaum ke arah gunung berapi. Sufang menatap pohon ular api. Setelah mekar, dia tidak akan melepaskan buah ular api itu. Gelombang turbulensi datang dari dasar gunung berapi. Kedua monster itu telah bertarung berkali-kali. Bahkan laharnya sepertinya sudah berhenti. Berdengung. Aura mengerikan di sekitar pohon ular api bergetar sedikit. Segera, kuncup bunga di pohon ular api tiba-tiba mekar. Buah ular api juga tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Suara mendesing. Sufang melintas dan tiba di depan pohon ular api. Memang benar, ada lapisan aura amat buruk di sekitar pohon ular api. Ketika aura ini bersentuhan dengan yang ki di tubuh Sufang, sepertinya ia mengenali sembilan yang ki. Oleh karena itu, Sufang dah sangat senang. Dia menggunakan tali awan ilusi untuk membungkus buah ular api yang baru saja matang. Di saat yang sama, monster api hitam sangat marah di bawah gunung berapi. Sialan, dasar siluman rubah tercelah. Kamu sebenarnya punya pembantu untuk mencuri buah ular api raja ini. Dao Wuliang tertawa. Haha, kamu iblis ular hitam. Kamu tidak mungkin mengambil semua harta di gunung berapi ini sebagai milikmu. Kamu terlalu kejam. Suara mendesing. Suara mendesing. Angin hitam tiba-tiba naik dari dasar gunung berapi seperti awan jamur. Monster setengah manusia, setengah iblis melepaskan niat membunuh saat ia menatap pohon ular api dan Sufang. Ia membuka mulutnya dan meludahkan gelombang api iblis ke arah Sufang. Sufang dengan cepat menghindar dan bersembunyi di balik dinding batu. Dia hanya merasakan semburan api yang tiba-tiba. Tampaknya telah membuat lubang di dinding batu. Monster api hitam memerintahkan, tangkap manusia ini. Pada saat yang sama, dia berubah menjadi angin hitam dan memasuki gua tempat Sufang berada. Dia berlindung di depan pohon ular api, tetapi dia tidak melihat bayangan Sufang. Manusia tak kasat mata. Kamu pikir kamu bisa menghindari tatapan mata raja ini seperti ini. Raja ini akan membakarmu sampai mati. Engah, engah. Api dalam jumlah besar memasuki gua. Bahkan beberapa retakan di dalam gua tersebut terdapat api yang tingginya lebih dari sepuluh kaki. Segera, batu-batu perlahan berjatuhan. Di mana dao huliang? Sufang mengaktifkan cincin penyembunyian roh, mengertakan gigi dan menempel di dekat dinding. Dia merasa alisnya akan terbakar. Tidak hanya itu, dari ujung lain gua, monster-monster gila menyerbu masuk. Kali ini, tidak ada pintu ke surga. Jika ini terus berlanjut, aku pasti akan terbakar sampai mati. Dao huliang dan monster api hitam yang tercelah itu, seolah-olah mereka sedang berpacu melawan malaikat maut. Mereka merasa seolah-olah akan dibakar sampai mati kapan saja. Suara mendesing. Suara mendesing. Manusia, di mana kamu bersembunyi. Raja ini tidak akan melepaskanmu begitu saja. Serahkan buah ular api raja ini. Tiba-tiba, bayangan ular muncul dari dalam api. Ternyata monster api hitam secara pribadi telah memasuki gua yang terbakar untuk menyeret Sufang keluar. Pada saat hidup dan mati, suara roh asal hitam kuning muncul di benaknya. Tuan, cepat biarkan hitam kuning melepaskan tubuh ini untuk melindungi Anda. Sufang dah sangat gembira, tapi dia lupa tentang artefak kelas raja. Kamu rusak. Jika kamu memanggilnya, bukankah kamu akan diserang oleh monster api hitam? Meskipun monster api hitam itu kuat, ia masih terlalu lemah di hadapan si kuning misterius. Bahkan jika tubuhnya rusak, ia tidak bisa melakukan apapun pada guru. Baiklah. Tanpa pilihan lain, dia segera mengaktifkan lengan kanannya. Hula. Bayangan pagoda emas dan perak muncul dari lengan kanan Sufang. Pagoda itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya spiritual, dan kemudian menutupi Sufang di dalamnya. Dari tinggi lebih dari 10 kaki, tingginya langsung menjadi 3 kaki. Monster api hitam bergegas keluar dari gelombang api. Ia menyadari ketidaknormalan tersebut dan segera membungkus tubuh monsternya di sekitar api. Mengapa ada aura yang dikeluarkan oleh artefak? Iya. Itu terkunci pada pagoda 6 Jalan Suanhuang yang mengambang di dalam api. Monster api hitam berkata dengan ketakutan, ini adalah artefak tingkat raja yang rusak. Orang itu menghilang, dan hanya pagoda yang tersisa. Monster api hitam sangat terkejut hingga mengeluarkan udara dingin ke seluruh tubuhnya. Ia berteriak dengan malu-malu, kamu adalah manusia di lapisan kelima Jalan Rahasia, tapi kamu bisa menyatu dengan artefak tingkat raja dan mengaktifkannya. Tampaknya kamu juga orang yang cakep, tapi datang ke dojo raja ini untuk mencuri harta karun, kamu sama hina dan tak tahu malunya dengan iblis rubah itu. Di pagoda 6 Jalan Suanhuang, Sufang merasa telah memasuki ruang hampa yang penuh energi spiritual. Namun, ada jendela di depannya, dan dia kebetulan melihat monster api hitam melayang di depannya. Melihatnya meniup janggutnya dan memelototinya, Sufang tidak tahu kenapa, tapi tiga kata, itu sangat memuaskan. Jika bukan karena fena roh yang ditinggalkan oleh leluhur keluarga besar Su saya, yang memungkinkan saya menyatu dengan pagoda 6 Jalan Suanhuang, saya mungkin benar-benar mati di sini kali ini. Namun, saat menatap aura iblis jahat dari monster api hitam, dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Tuan, roh ular ini tidak dapat menggoyahkan kuning misterius. Roh asal kuning misterius memberinya dorongan kepercayaan diri lagi. Huff, kamu pagoda yang tidak berguna, raja ini akan menghancurkanmu. Monster api hitam mulai bergerak. Pertama, ia melepaskan aura iblisnya. Setelah membentuk segel, ia mengendalikan semua api untuk menyelimuti pagoda 6 Jalan Suanhuang. Ia ingin memanggang Sufang, yang bersembunyi di pagoda, hidup-hidup menjadi dendeng manusia. Monster api hitam kemudian memindahkan lebih banyak batu dan memerintahkan binatang iblisnya untuk mengelilingi pagoda dan melemparkan batu tersebut ke pagoda 6 Jalur Hitam Kuning. Sufang tanpa sadar mundur beberapa langkah. Namun, setelah melihat pagoda 6 Jalan Suanhuang tidak melakukan apapun setelah batu menghantamnya, dia akhirnya tenang. Hancurkan, hancurkan benda ini hingga berkeping-keping. Binatang iblis itu terus menyerang pagoda 6 Jalan Suanhuang. Tubuh monster api hitam meringkuk dan terbang keluar gua. Rubah iblis, raja ini telah menghabiskan ribuan tahun untuk menaklukkan harta karun ini, tapi dia masih tidak bisa menaklukkannya. Bisakah kamu melakukannya? Monster api hitam mulai turun dari api. Bahkan panas terik gunung berapi tidak mempengaruhinya sama sekali. Setelah beberapa nafas, kuali besar yang menyala-nyala muncul di depan monster api hitam. Di dalam lautan lava itu, dimen rubah setinggi 30 meter mengendalikan lava untuk menyebar. Scarlet Fox alis kuning. Monster api hitam tersenyum. Iblis rubah, itu adalah item encantet tipe api bermutu tinggi. Dengan kultifasimu, kamu tidak akan bisa menaklukkannya. Mengapa kita tidak bekerja sama? Apakah kita dekat? Tanya Dao Huliang dengan dingin. Tidak. Jika kamu tidak dekat, mengapa aku harus bekerja sama denganmu? Ini adalah harta karun tanpa pemilik. Monster api hitam, jika kamu menyatu dengannya, aku tidak akan punya ide tentang itu. Tapi karena kamu belum menyatu dengan itu, aku minta maaf, tapi harta itu akan menjadi milik siapapun yang bisa menaklukkannya. Kamu masih ingin memperjuangkan harta karun itu? Teman manusiamu telah dibunuh olehku. Ambil saja harta ini. Sedangkan untuk batu roh tipe api, aku tidak menginginkannya. Dasar iblis rubah terkutuk. Monster api hitam juga berencana melawan Dao Huliang. Melihat bahwa dia tidak dapat membujuk Dao Huliang, dia mengungkapkan wujud aslinya. Dia tentu saja tidak akan sopan kepada monster seperti Dao Huliang yang menerobos masuk ke sekte Dao dan ingin mencuri hartanya. Suara mendesing. Monster api hitam membentuk segel tangan, dan tubuhnya yang seperti ular menyerang Dao Huliang seperti benda terpesona tertinggi. Jika benar-benar mengenai, Dao Huliang akan terluka. Bangkit! Dao Huliang memiliki harta ajaib di depan dadanya yang menembakkan seberkas cahaya iblis ke dasar lautan magma. Di bawah lautan magma ada potongan batu roh berwarna api. Ini adalah harta karun tertinggi yang melampaui batu roh biasa. Dan di dalam cahaya iblis itu, ada baju besi merah yang melepaskan batu roh dalam jumlah yang mengejutkan. Ia dengan paksa meraih armor itu. Ledakan! Ekor monster api hitam dengan kejam menghantam Dao Huliang, menyebabkan sebagian bulu merahnya rontok. Dao Huliang melihat ke belakang, mengamuk. Iblis ular, aku tidak akan memaafkanmu. Aku tidak akan memaafkanmu. Aku akan mengambil nyawamu saat kamu sakit. Monster api hitam membuka mulutnya, dan nyala api beracun menyala di dalamnya. Ini adalah racun ular yang dimurnikan oleh raja ini selama bertahun-tahun. Jadi bagaimana jika kamu kuat? Racun ular ini adalah bawaan dari raja ini. Kamu sudah mati. Sambil terengah-engah, monster api hitam meludahkan api hitam beracun di mulutnya ke arah Dao Huliang. Bangkit! Pada saat kritis ini, Dao Huliang tiba-tiba berbalik. Ada jimat di depan dadanya. Tidak diketahui seberapa kuat jimat itu. Cahaya iblis yang dilepaskannya kebetulan menutupi armor merah. Saat Dao Huliang berbalik, cahaya iblis mengendalikan armor untuk memblokir api hitam. Monster api hitam terkejut. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Dari mana asalmu? Jimat ini memiliki kekuatan yang bukan milik dunia fana. Jadi alasan kamu begitu percaya diri mengambil harta ini adalah karena jimat ini. Ras rubahku adalah ras terkuat dari ras iblis. Ras ularmu mungkin kuat, tapi apakah ada orang yang bisa menyempurnakan jimat semacam ini? Monster api hitam, aku akan mengambil harta ini. Kamu melihat jimat itu, jadi jangan, jangan paksa aku membunuhmu. Dibandingkan manusia, kita masih satu ras. Dao Huliang menyingkirkan tubuh iblisnya dan kembali menjadi pria berjubah biru. Anda. Monster api hitam adalah raja gunung ini. Bahkan penguasa provinsi Tianmen pun tidak akan mempunyai gagasan apapun tentangnya. Tapi hari ini, dia dibawa keluar di wilayahnya sendiri. Faktanya, harta ini sangat berguna bagi ras rubahku. Kalau tidak, aku tidak akan menggunakan kekuatan jimat ini untuk menekan harta karun ini. Huff, ingatlah ini. Raja ini akan mengambil harta ini kembali darimu cepat atau lambat. Begitu raja ini memupuk kemampuan ilahi yang tak tertandingi, dia pasti akan pergi ke ras rubah perbatasan selatan untuk mencarimu. Kamu tidak akan mengantarku pergi. Dao Wuliang tertawa dingin lalu terbang ke langit di atas api. Permataku, aku masih membutuhkanmu untuk memberi makan pohon ular api. Monster api hitam memanfaatkan sejumlah besar batu roh berwarna api yang muncul di bagian bawah dan memuntahkan api iblis, menyerapnya ke dalam tubuhnya. Monster api hitam yang licik itu, dia memindahkan pohon ular api itu. Saat ini, Dao Wuliang tiba di luar gua. Tidak dapat menemukan pohon ular api, dia langsung terlihat tidak mau. Dia kemudian menatap gua itu. Untung saja anak itu sudah mati. Tapi dia masih memiliki dua harta karun di tubuhnya. Pagoda 6 Jalan Suanhuang, terutama cermin kuno itu. Itu adalah kutukan bagi ras iblisku. Jika aku bisa mengambil cermin kuno itu, bukankah iblisku ras menyatukan seluruh ras iblis? Dia memikirkan tentang alam suci asal dan pagoda 6 Jalan Suanhuang dan terbang ke dalam gua. Suanhuang. Di dalam gua yang kosong dan hangus, Dao Wuliang baru saja masuk ketika Sufang tiba-tiba muncul. Dengan lambayan tangannya, kelima jari Sufang menekan Dao Wuliang. Ah! Tubuh Dao Wuliang bergetar. Dia menatap Sufang dengan kejam. Huff! Kultivasimu terlalu lemah. Segel darahmu tidak bisa membunuhku. Dalam sekejap, Dao Wuliang berbalik dan hendak terbang. Dengan gemuruh, pagoda 6 Jalan Suanhuang membesar dari seberkas cahaya spiritual dan menekan Dao Wuliang. Melihat pagoda 6 Jalan, Dao Wuliang sangat ketakutan sehingga dia mengaktifkan dimenkinya. Bagaimana kamu bisa menggunakan artefak kelas kerajaan? Merusak. Dia membentuk segel lainnya, sebuah tanda muncul di depan dadanya. Dia akan menggunakan rune untuk melawan pagoda 6 Jalan. Namun, anehnya auranya menghilang. Apalagi saat pagoda 6 Jalan turun, auranya hilang sama sekali. Sebaliknya, bayangan yang mirip dengan Dao Wuliang muncul di pagoda 6 Jalan. Jadi, kamu telah memberikan jiwaku pada artefak itu. Dao Wuliang akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Suara mendesing. Pagoda 6 Jalan Suanhuang menahan mana dan jiwa Dao Wuliang. Dia tidak bisa menggunakan skill atau rune apapun. Dia hanya bisa menyaksikan pagoda 6 Jalan menyedotnya ke dalam pagoda 6 Jalan. Nak, keluarkan aku, keluarkan aku. Pagoda 6 Jalan Suanhuang menyusut seukuran telapak tangan dan melayang di udara. Suara Dao Wuliang yang marah dan meronta terdengar dari dalam. Artefak kelas kerajaan bukanlah sesuatu yang bisa dia sentuh. 67. Iblis rubah ditekan oleh bocah itu. Di tengah kobaran api, gumpalan asap hitam mengikuti kobaran api dan menatap pemandangan di dalam gua. Sepasang mata iblis itu begitu ketakutan sehingga mereka dengan cepat melarikan diri ke kedalaman gunung berapi. Di dalam gua, Su Fang sedikit merentangkan tangan kanannya. Dasar rubah tua, untungnya, aku waspada terhadapmu. Kalau tidak, aku tidak akan jatuh ke dalam perangkapmu. Pagoda 6 Jalan Suanhuang menyusut hingga seukuran satu kaki dan perlahan mendarat di telapak tangannya. Karena kamu menindasku, aku tidak akan bekerja untukmu. Dao Wuliang sepertinya bisa melihat Su Fang melalui jendela pagoda. Tetaplah di sini dulu. Setelah beberapa saat, aku akan menjagamu. Kamu rubah tua memang licik, tapi aku bahkan lebih licik dari kamu. Kesadarannya melintas menuju Roh Primordial Suanhuang. Dengan dengungan, pagoda 6 Jalan Suanhuang segera memasuki lengan kanannya. Ao-ao. Saat dia hendak meninggalkan gua, ada banyak binatang iblis yang menghalangi jalan keluar. Mereka juga memperhatikan Su Fang dan menyerang Su Fang. Setan api hitam telah menjadi acar terong. Bagaimana dengan anak-anak kecil ini? Uye Meng. Aku tidak perkasa. Aku memberimu tangga, tapi kamu tetap ingin memanjat atap. Pedang pengejar kehidupan bintang tujuh. Su Fang tiba-tiba melambaikan tangannya dan menamparkan tas kosongnya. Dengan tiga dentang, tiga pedang pengejar kehidupan tujuh bintang muncul dari tas. Meskipun itu bukan artefak Dharma, itu adalah artefak Dharma Tiada Taraf yang telah mencapai alam jalan rahasia dan sebagian besar harta roh. Mereka mungkin tidak bisa menghadapi iblis api hitam, tapi seharusnya tidak menjadi masalah bagi mereka untuk menghadapi binatang iblis biasa ini. Teknik pedang hantu terhebat. Dia membentuk segel tangan, dan gelombang energi roh mendorong tiga pedang pengejar kehidupan tujuh bintang. Hanya saja. Ketiga pedang terbang itu terbang seketika, dan pedang ki bertabrakan dengan bebatuan di sekitarnya. Seketika terdengar suara benturan logam. Siapa-siapa-siapa? Gurita Lingbao di alam gua Dharma menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Meskipun Su Fang sudah berkeringat dan mengendalikan tiga pedang terbang yang kuat sudah berada di luar wilayah kekuasaannya, dia tidak peduli. Dia harus berjuang untuk keluar. Pedang pengejar kehidupan tujuh bintang tidak dapat dihentikan saat pedang terbang itu menebas monster-monster itu. Tentu saja, monster-monster ini bisa mengenali pedang terbang. Mereka memuntahkan semua jenis angin iblis dan ki iblis untuk bertahan melawan pedang terbang. Namun, kualitas pedang terbangnya terlalu tinggi, dan kekuatannya terlalu kuat. Monster-monster di depan mengeluarkan banyak darah, dan monster-monster di belakang tidak berani menyerang ke depan. Orang suci kekacauan purba. Dalam waktu singkat, konsumsi energi di tubuhnya terlalu mengejutkan. Dia dengan cepat mengeluarkan demon-revelling mirror dan mengarahkannya ke salah satu binatang iblis. Ini adalah harta karun yang tiada taranya. Setelah binatang iblis itu diselimuti cahaya merah, ia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Terlebih lagi, itu adalah binatang iblis tingkat rendah. Selain itu, Su Fang mengaktifkan cermin kuno. Dengan kepulan, cermin kuno itu membakar dan menyedot binatang iblis itu ke dalam cermin, mengembunkan manik energi lainnya. Setelah menelan manik itu, aura yang yang deras menyapu tubuhnya. Ini luar biasa. Dia punya energi lagi. Su Fang maju selangkah demi selangkah, menekan puluhan binatang iblis. Dengan kekuatannya sendiri, dia bertarung melawan kelompok binatang iblis di bawah Blackfire Monster. Kekuatan pedang pengejar kehidupan tujuh bintang terlalu mengejutkan. Bahkan jika Su Fang hanya bisa mengaktifkan ketajaman pedangnya, itu bukanlah sesuatu pedang tidak dapat membunuh binatang iblis. Setelah serangan pedang yang tak terhitung jumlahnya, binatang iblis itu akan terpotong-potong. Selama proses ini, Su Fang mengaktifkan primordial chaos scene dan memadatkan manik-manik energi. Saat dia mengisi kembali energinya, dia mengendalikan pedang terbang. Tanpa disadari, Su Fang merasakan sensasi yang ditimbulkan oleh niat membunuh tersebut. Untuk beberapa alasan, semakin banyak dia membunuh, dia menjadi semakin termotivasi. Dia tidak bisa berhenti sama sekali. Mereka yang menghalangi jalanku, mati. Dalam satu tarikan napas, Su Fang melepaskan 22 pedang terbang yang sebelumnya dia gabungkan. Segera, di gua yang panjang dan sempit, pedang terbang berputar di sekitar Su Fang dan menyerang binatang iblis secara bergantian. Binatang iblis itu belum pernah melihat begitu banyak pedang terbang. Selain itu, Su Fang telah membunuh lebih dari selusin binatang iblis dan melukai lebih dari setengahnya. Binatang iblis sudah lama kehilangan keinginan untuk bertarung. Saat ini, mereka akhirnya dikalahkan satu demi satu. Hanya ketika Su Fang akhirnya berhasil keluar dari gunung berapi dan tiba di pintu keluar gua, dia melambaikan primordial keussein dan menjebak binatang iblis yang melarikan diri. Barulah dia menyerap semua pedang terbang ke dalam tasnya. Siapa? Siapa? Setelah beberapa napas berkultivasi, binatang iblis menjadi manik energi. Su Fang membawa niat membunuh yang kuat. Dia memakan manik itu dan melangkah dengan anggun, dengan percaya diri berjalan menuruni gunung berapi. Membunuh sepuasnya. Satu jam kemudian, Star Duel Sand Plains. Para Goblin Satuo membawa Su Fang ke kedalaman gurun, tiba di sebuah kota kecil yang hancur. Su Fang duduk bersila, mengeluarkan pil aktifasi saluran dan menelannya. Dia kemudian menghadapi primordial keussein menuju dua matahari di langit, menyerap yang kisambil memulihkan kekuatannya. Kanopi. Sehari kemudian, sejumlah besar energi keluar dari tubuh Su Fang. Partikel placenta dalam jumlah besar merembes keluar dari pori-porinya, dan bagian atas kepala Su Fang mulai mengeluarkan semburan asap putih. Pada saat ini, dia sedang maju dari lapisan kelima ke lapisan ke enam, dan kekuatan kemajuan mengalir ke seluruh tubuhnya, menyerang otaknya dengan momentum yang tak terhentikan. Ini setara dengan menyerang bukaan ilahi, membawa kekuatan sihir. Ternyata melalui pertempuran, menggunakan energi dalam jumlah besar, juga dapat meningkatkan kekuatan spiritual seluruh tubuh secara tidak terlihat, sehingga menimbulkan perubahan kualitatif. Sesampainya di lapisan ke enam dari jalan rahasia, hal pertama yang dirasakan adalah kekuatan sihir yang jelas. Itu masih sutra awan, tetapi jumlahnya lebih banyak. Bahkan dengan kekuatan spiritual di laut kinya, kekuatan sihir ini terlalu kecil. Itu seperti sungai, perbedaan antara lautan luas. Setelah tubuh fisiknya melewati putaran kemajuan dan pemurnian, tubuh fisiknya kembali normal dalam waktu lima hari. Su Fang menelan pil pembuka saluran lagi dan mengeluarkan buah ular api ketiga. Selain itu, dia terus-menerus menyerap yang ki di alam suci kekacauan primordial. Dia memperkirakan dia akan bisa naik dari level enam ke level tujuh dalam waktu kurang dari sebulan. Yang lain membutuhkan satu tahun atau bahkan beberapa tahun, tetapi dia hanya membutuhkan satu bulan. Hah! Di bawah terik matahari, Su Fang tiba-tiba membuka matanya dan meninju tanah. Suan Huang, aku harus memberi pelajaran pada rubah merah beralis kuning. Kali ini, rubah merah beralis kuning telah berkomplot melawannya, dan dia hampir kehilangan nyawanya. Rubah tua ini benar-benar tidak jujur, bahkan setelah ditekan, dia masih berani mempermainkannya. Yuan Spirit Suan Huang berkata, Tuan, biarkan Suan Huang menanganinya. Tidak, kali ini aku ingin dia mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Su Fang segera meraih primordial chaos saint, dan Yuan Spirit gemetar, Mamaster, apa, apa kualitas harta ajaib itu? Terlalu kuat. Aku tidak tahu, tapi ini sangat kuat. Lepaskan rubah tua itu. Ya, weng. Lengan kanannya tiba-tiba mengeluarkan cahaya ungu, dan bayangan pagoda bersinar. Pintu pagoda terbuka, dan seorang pria berbaju hijau terlempar keluar seukuran biji wijen, tubuhnya semakin besar. Dao Wuliang, yang baru saja muncul, mengira bahwa dia telah melarikan diri dan menyambut musim semi, tetapi sebelum dia mendarat, cahaya merah yang familiar dan menakutkan langsung menyelimuti dirinya. Dia berhenti bergerak, Dao Wuliang sekali lagi membeku di lampu merah, gemetar saat dia menatap sumber lampu merah. Seluruh wajahnya mulai berubah. Dao Wuliang yang tidak jujur, dasar rubah tua, kali ini kamu ingin menggunakan monster api hitam untuk membunuhku. Kamu terlalu hina, Su Fang memegang di menrevealing mirror, mengerutkan bibirnya dan berteriak dengan marah. Dao Wuliang gemetar, namun dia tetap mengeraskan hatinya, aku licik, tapi kamu juga tidak buruk. Jika kamu tidak licik, kamu pasti sudah jatuh ke dalam perangkapku sejak lama. Huff, manusia telah membantai ras iblisku, tapi kenapa ras iblisku tidak bisa membantai kalian manusia. Manusia bahkan lebih tidak tahu malu daripada ras iblisku. Kamu kejam, tapi hari ini aku bahkan lebih kejam dari kamu. Aku sudah memberimu beberapa kesempatan, tapi kamu masih sangat licik. Hari ini, bahkan jika aku tidak membunuhmu, aku akan melepaskan satu pukulan. Lapisan kulitmu, mari kita lihat apakah kamu lebih kuat, atau aku yang lebih mendominasi. Ah! Kekuatan pemurnian ajaib dari alam ilahi asal mungkin mengeluarkan kotoran di tubuh Dao Wuliang lagi, secara paksa mengecilkan tulang, meridian, dan ototnya. Itu setara dengan meremas tubuhnya hidup-hidup. Dao Wuliang melolong kesakitan, dan wujud manusianya segera berubah menjadi rubah merah tua beralis kuning. Tubuhnya berangsur-angsur memanjang, dan dia mengeluarkan serangkaian kentut yang keras. Dia akan kehilangan kendali atas kandung kemihnya, dan kemudian dia akan dibakar sampai mati oleh api sejati sembilan matahari. Sufang berkata dengan kaku, Dao Wuliang, aku tidak peduli kamu rubah merah tua alis kuning macam apa. Karena kamu ada di tanganku, aku akan membunuhmu. Setelah aku membunuhmu, aku akan mengubahmu menjadi manik energi. Haha! Baru tiga tahun berlalu sejak dia masuk ke Provinsi Tianmen. Tiga tahun ini tidak diragukan lagi seperti 30 tahun. Dia telah mengalami beberapa krisis dan beberapa kali lolos dari kematian. Sufang saat ini bukan lagi murid di Provinsi Tianmen yang bergantung pada belas kasihan orang lain. Rubah merah tua alis kuning memohon belas kasihan, Tuan, saya tidak akan melakukannya lagi. Biarkan saya pergi. Baiklah, aku bisa menangkapmu kapanpun aku sedang mut. Aku akan menggunakan cermin pengungkap iblis ini untuk melihatmu saat aku senggang. Sufang segera melepaskan Nine Sun Struki untuk menutupi cermin. Pada saat yang sama, lengan kanannya memancarkan cahaya ungu, dan rubah merah tua beralis kuning tersedot kembali ke dalam pagoda. Berdengung. Dia membuka telapak tangan kanannya dan pagoda 6 jalan Suan Huang melayang di telapak tangannya. Sufang berteriak ke arah pagoda, rubah tua, keluarkan beberapa pil pembuka saluran. Ya, sepertinya Dao Huliang benar-benar akan menjadi kura-kura kali ini. Cahaya spiritual keluar dari jendela di lantai pertama. Dalam sekejap, ratusan pil pembuka saluran muncul di depan Sufang. Sufang bertanya lagi, berapa banyak pil, harta Dharma, dan Mantra Dharma yang kamu miliki. Puluhan ribu pil berbeda, ribuan harta Dharma, ratusan Mantra Dharma, dan hanya beberapa Mantra Dharma. Harta karun apa yang kamu dapatkan dari gunung berapi palem merah? Armor harta karun Dharma tingkat tinggi. Itu adalah harta karun Dharma berelemen api. Jika seorang ahli dengan akar roh berelemen api menyatu dengannya, itu akan menjadi sangat kuat. Kamu harusnya sangat patuh. Tetaplah di pagoda 6 jalan Suan Huang untuk saat ini. Aku akan melihat bagaimana kinerjamu. Jika kamu tidak berperilaku, aku akan menjebakmu di dalam selama sisa hidupmu. Jika aku tidak punya apa-apa untuk dilakukan. Iya, aku akan mengajakmu keluar dan melihatmu dicermin. Lagi pula, aku punya banyak waktu. Dao Wuliang, rubah tua ini, memang orang kaya. Puluhan ribu pil abadi dan ribuan harta Dharma. Jika dia bukan orang kaya, lalu siapa dia? Dia bahkan memiliki baju besi harta karun Dharma elemen api tingkat tinggi. Di hari-hari berikutnya, setiap kali Su Fang tidak memahami sesuatu, dia akan bertanya pada Dao Wuliang. Kerubah tua ini tidak berani sombong. Dia hanya bisa memperlakukan Su Fang dengan hormat. Bang! Setengah bulan berlalu, Su Fang, yang sedang duduk bersila di bawah terik matahari, sedang menyerap yangki dari alam suci primordial chaos. Pada akhirnya, tubuhnya tiba-tiba meledak dengan energi. Jalan rahasia tingkat ke-7. Tiba-tiba, Su Fang membuka matanya karena terkejut. Saat ini, sejumlah besar kotoran keluar dari tubuhnya. Dia merasa tulang dan meridiannya patah. Dengan cadangan energi sebagai pusatnya, seluruh energi mulai mengalir ke otaknya. Suara mendesing. Otaknya kosong dan dia merasa pusing. Energinya terus mengalir ke ruang misterius jauh di dalam otaknya, bukaan ilahi. Ini adalah pertama kalinya Su Fang merasakan keberadaan bukaan ilahi. Alam jalur rahasia adalah untuk mengembangkan bukaan ilahi, kekuatan Dharma, dan tubuh. Bukaan ilahi adalah yang paling penting. Semakin kuat dan kokoh bukaan ilahi, semakin banyak kekuatan Dharma yang bisa dia simpan setelah memasuki alam wawasan Dharma. Dan semakin kuat kekuatan Dharma, semakin kuat pula kekuatan ilahi yang dapat ia gunakan. Kombinasi bua ular api, yang ki, dan pil pengaktif meridian memungkinkan saya mencapai jalan rahasia tingkat ke-7. Kali ini, saya mendapat bua ular api lagi, jadi saya tidak jauh dari mencapai wawasan Dharma alam. Ketika saya memasuki alam wawasan Dharma, saya akan dapat menggunakan kekuatan Dharma dan mengendalikan pedang terbang. Pada saat itu, saya akan dapat terbang di udara. Su Fang tertawa. Segera, dia akan dapat memasuki alam wawasan Dharma. Suatu ketika dia bisa mengendalikan pedang terbang dan menggunakan harta Dharma. Saat itu, dia sudah bisa menjadi ahli seperti Ki Yulengji, Cixin Suai, dan Yujun Ke. Di gurun yang terik, dua matahari menyinari sinar matahari yang mampu membakar segalanya. Bagi Su Fang, semakin kuat matahari, semakin banyak yang ki yang bisa dia serap. 68. Kekuatan ajaib. Saya ingin lebih banyak kekuatan sihir. Su Fang memikirkan hal ini dalam benaknya. Dia seperti seorang tauti di kota gurun, menyerap yang ki dari cermin kuno, melahap energi pil relaksasi saluran, dan buah ular api. Dia juga bisa membentuk formasi batu roh, tapi dia tidak menyianyikan batu roh apapun. Membuang batu roh. Dia sudah memiliki kekuatan yang cukup untuk berkultivasi. Jika dia masih menggunakan batu roh, tubuhnya tidak akan mampu menyerap dan mengendalikannya. Itu akan sia-sia. Menyimpan batu roh akan sangat berguna di masa depan. Guru, mungkin ini bukan waktu yang tepat bagi Anda untuk menguasai formasi. Yang terbaik adalah jika Anda mencapai alam lubang dharma. Formasi yang mendalam perlu dipahami dan dikendalikan. Begitukah? Kuharap aku bisa menguasai alkimia, mengatur formasi, menggambar jimat, dan seni dewa. Kultivasi harus dilakukan selangkah demi selangkah. Jika Anda ingin berkultivasi, setidaknya Anda harus mencapai alam transcendent. Pada saat itu, kekuatan sihir Anda akan kuat dan Anda akan memiliki energi untuk melakukan apapun. Pernah ada seorang senior yang memperingatkan saya untuk tidak mengembangkan kemampuan ilahi dengan santai. Mengapa demikian? Guru, hanya manusia sejati yang mampu memahami hal ini. Setelah seni dewa dikembangkan, ia akan membentuk tanda ilahi di inti emas. Setelah mempelajari seni dewa dan mencapai kesempurnaan hebat, ia akan membentuk tanda ilahi di inti emas. Tanda ilahi tidak akan pernah hilang. Semakin dalam seni ilahi, semakin kuat tanda ilahi. Inilah mengapa Anda tidak dapat mengembangkan seni ilahi dengan santai. Hanya yang maha kuasa yang berdiri di puncak umat manusia yang mengetahui hal ini. Kemudian ketika saya mencapai alam transcendent, saya tidak bisa mengembangkan seni dewa dengan santai. Bisa, tapi cobalah untuk mengembangkan lebih sedikit seni dewa dan mengendalikan lebih banyak harta sihir. Inti emas dan tanda ilahi akan memiliki dampak yang besar pada para kultifator. Saat master mencapai alam itu, kamu akan tahu. Suan Huang hanyalah jiwa asli dari harta sihir. Ia tidak memiliki pemahaman menyeluruh tentang budidaya manusia. Suan Huang dan Sufang berkomunikasi di lubuk hatinya yang paling dalam. Provinsi Tianmen. Tiga bulan kemudian, di Aula Dewan Militer Sekte Bulu terbang. Sufang, setelah memilah informasi ini, kamu dapat memasuki ruang dalam untuk berkultifasi. Ada cukup kekuatan roh di dalam, dan kamu dapat berlatih dengan monster Big Goblin. Setengah bulan setelah kembali ke Aula Dewan Militer, Sufang diam-diam maju ke lapisan kedelapan jalan rahasia. Setelah sembilan dan sepuluh lapisan, dia akan maju ke alam lubang Dharma. Sufang tiba di pintu formasi di sebelah kiri. Setelah mengaktifkan token, dia memasuki ruang budidaya dengan suara mendesing. Ruang budidaya Aula Strategi Militer mirip dengan ruang budidaya Aula Bulu Terbang. Satu-satunya perbedaan adalah ruang itu dipenuhi dengan energi spiritual, dan binatang iblis yang dipenjara di sini jauh lebih kuat. Anggota inti dari Flying Feather Army telah ditempatkan di berbagai tempat. Setelah banyak pertempuran, tidak banyak dari mereka yang berkultifasi di ruang budidaya. Sufang duduk bersila di suatu tempat. Dia hanya perlu menyerapki spiritual, yang merupakan satu-satunya hal yang dia butuhkan. Sufang. Beberapa hari berlalu, Sufang dah telah tiba di Aula Dewan Militer. Tiba-tiba, Tu Yueye memanggil banyak ahli, termasuk Chi Shinsuai, Kiyu Lengji, dan Yu Junke. Yu Junke sangat senang melihat Sufang. Keduanya mengobrol di belakang grup, dan Sufang juga mengetahui bahwa timbulan perak terus berada di gurun duel bintang, masih mengejar bandit lainnya. Dia juga mengetahui dari Yu Junke bahwa pasukan bulu terbang telah kehilangan banyak orang saat mereka memperebutkan harta dinasti duel bintang. Untungnya, mereka telah memperoleh sebagian besar harta karun, dan pasukan bulu terbang diberi penghargaan besar oleh penguasa Provinsi Tianmen. Sekarang, pasukan bulu terbang sedang memperluas barisannya, menerima talenta dari dojo lain. Tampaknya pasukan bulu terbang akan segera pulih. Semuanya, tenanglah. Tu Yueye memimpin beberapa petinggi, menyebabkan sekitar 50 ahli pasukan bulu terbang terdiam. Mereka semua menatapnya, kali ini, pasukan bulu terbang akan mengerahkan seluruh kemampuannya. Di bawah kepemimpinan Lingkaran Dalam, semua orang akan bersatu untuk membunuh Hong Yue Tian, memusnahkan sepenuhnya para bandit ini, dan mendapatkan harta dari dinasti duel bintang. Oleh karena itu, Lingkaran Dalam telah memutuskan bahwa perjamuan Provinsi Tianmen yang diadakan setiap 10 tahun akan diadakan 2 tahun sebelumnya. Semua orang pasti sudah familiar dengan perjamuan Provinsi Tianmen. Ini adalah acara termegah di Provinsi Tianmen kami. Penguasa 16 Gua Abadi akan berpartisipasi dalam acara ini dan mempersembahkan harta mereka. Bahkan negara bagian Zhao akan mengirimkan utusan untuk berpartisipasi. Kali ini, perjamuan penguasa Provinsi Tianmen akan diadakan di dojo bulu terbang kami. Ini merupakan penegasan dari pasukan bulu terbang kami. Oleh karena itu, dalam setengah tahun ke depan, semua ahli di atas alam wawasan Dharma harus bekerja sama dengan batin lingkari untuk mengatur tempat dan berbagai susunan di Flying Feather Peak. Kalian semua akan mengikuti perintah yang ditentukan dan menangani urusan sehari-hari. Perjamuan Provinsi Tianmen ini adalah kesempatan terbaik bagi pasukan bulu terbang kita untuk bekerja dengan baik. Kudengar perjamuan ini akan membahas cara menangani Kaisar Bulu Gunung Giyok Surgawi. Kaisar Bulu baru menjadi penguasa Gunung Giyok Surgawi selama beberapa tahun. Provinsi Tianmen kita tidak tahu banyak tentang dia. Namun, orang ini sangat licik. Selain itu, kekuatan Gunung Giyok Surgawi jauh lebih besar daripada Kaisar Bulu. Gunung Burung Walet Merah dan beberapa vaksi lainnya. Dia sangat sulit untuk dihadapi. Kudengar Kaisar Bulu menolak memberi penghormatan kepada negara bagian sao dan telah bersekutu dengan vaksi lain untuk memberontak melawan negara bagian sao. Provinsi Tianmen kami berada langsung di bawah negara bagian sao. Oleh karena itu, perjamuan ini kemungkinan besar akan menerima berbagai penguasa Gua Abadi dan mendiskusikan cara menangani Kaisar Bulu terlebih dahulu. Oleh karena itu, perjamuan ini lebih penting daripada perjamuan lainnya. Di masa lalu, pasukan bulu terbang kita harus menangani ini dengan benar. Semuanya, bubar. Akan ada pekerjaan mendetail yang harus diselesaikan nanti. Tuyueye menggunakan nada tegas dan hampir mengeluarkan keputusan. Tidak ada yang berani mengendur. Semua orang mulai bubar. Kebanyakan dari mereka memasuki Aula Dewan Agung. Sufang dan Qiyulengji melakukan percakapan pribadi. Dia mengkhawatirkan Sufang dalam semua aspek Aula Dewan Agung. Dia memberitahu Sufang bahwa jika dia menemui kesulitan, dia bisa bertanya langsung padanya. Wanita ini melihat bahwa aku perlahan-lahan mendapatkan pijakan di Aula Dewan Agung. Bahkan cara dia memandangku dan berbicara kepadaku dipenuhi dengan kesopanan. Dia mungkin tidak menyangka bahwa seorang penunggang kuda sepertiku akan menjadi anggota inti. Setelah melihat Qiyulengji pergi, Sufang memasuki Aula Dewan Besar dan menyibukkan diri sebentar. Kemudian, ia memperoleh kesempatan untuk menyampaikan informasi kepada Inner Circle. Lingkaran dalam. Inilah satu-satunya alasan mengapa Sufang tetap tinggal di Provinsi Tianmen. Lingkaran dalam terletak di puncak aneh di samping puncak gunung tertinggi. Puncak aneh itu seperti ayam jantan dengan kepala terangkat tinggi. Sufang mengendarai hidden wing bis miliknya dan tiba di depan istana emas di puncak gunung. Segera, seorang murid maju untuk memverifikasi identitasnya. Ketika dia sampai di depan Aula Utama, dia melihat tulisan, Lingkaran dalam, terukir di sebuah pelakat perunggu besar. Awan mengelilinginya. Pelakat perunggu besar ini tidak sederhana. Sayangnya, Sufang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memasuki lingkaran dalam. Seorang ahli bela diri segera mengambil barang tersebut dan membiarkannya meninggalkan lingkaran dalam. Jika dia ingin memasuki lingkaran dalam, dia setidaknya harus menjadi ahli bela diri seperti Kiyu Lengji dan Cixin Suai. Tanpa pilihan, Sufang hanya bisa pergi dengan tunggangannya. Larut malam. Aula bulu naik. Angin dingin bertiup lembut, menyapu ambang jendela dan mengangkat rambut panjang Sufang. Dia duduk bersila di tempat tidur, mengolah gulungan ular naga. Kultivasinya telah memasuki lapisan kedelapan dari jalan rahasia. Dia juga perlu meningkatkan semua mantra-nya ke level yang sesuai. Mantra adalah barang langka bagi para pembudidaya. Mantra apapun sangat berharga. Sufang saat ini mengetahui beberapa mantra, tetapi dia hanya ingin menguasai mantra praktis seperti gulungan ular naga dan auman singawan. Dia tidak ingin mempelajari lebih banyak mantra. Menginjak. Suara sesuatu jatuh tiba-tiba terdengar dari luar jendela. Ketika Sufang sampai ke jendela, Bai Ling mendarat di luar ambang jendela seperti peri, adik yang baik. Sufang sangat terkejut, Saudari Bai, mengapa kamu datang ke tempatku larut malam? Dojo bulu terbang mengadakan perjamuan Provinsi Tianmen tahun ini. Ada murid di mana-mana pada siang hari, jadi saya memilih untuk datang dan menemui Anda di malam hari. Tidak semudah itu menemuiku, kan? Tahukah kamu di mana ayahku? Mata Sufang tiba-tiba membelalak. Bai Ling berkata, Luo Muksue memintaku untuk menyampaikan pesan kepadamu. Dia juga akan datang ke puncak bulu terbang untuk menghadiri jamuan makan. Mengenai keberadaan ayahmu, dia juga bertanya-tanya, tetapi dia hanya mendapat sebagian informasinya. Sufang menahan kegembiraannya, akhirnya, ada berita. Mengenai tindakan ayahmu tahun itu, memang disegel oleh lingkaran dalam. Kamu tidak dapat menemukan informasi apapun di aula direktori. Lingkaran dalam dikendalikan langsung oleh penguasa Provinsi Tianmen. Orang biasa tidak dapat menemukan informasi apapun di sana. Identitas Luo Muksue spesial. Dia menemukan beberapa informasi, tapi dia hanya memintaku untuk memberitahumu. Aku tahu apa yang dia inginkan. Dia ingin menggunakan informasi tentang ayahku untuk membuatku bekerja untuknya. Selama aku mendapatkan informasi tentang ayahku, aku memang akan berhutang budi padanya. Wajar jika dia ingin aku melakukannya. Sesuatu untuknya. Sufang berkata dengan indera penciuman yang tajam. Sayangku, saudaraku sayang, kamu telah melalui banyak hal. Luo Muksue diam-diam menyelidiki lingkaran dalam melalui koneksinya dan mengetahui bahwa ayahmu, Suyaotian, dipanggil oleh Provinsi Tianmen untuk membangun tempat peristirahatan di Lembah Kingchuan. Bai Ling tahu bahwa Sufang sangat ingin mengetahui keberadaan ayahnya, lokasi Lembah Kingchuan agak istimewa. Itu berada di bawah yurisdiksi Gua Api Surgawi di bawah Provinsi Tianmen, dan Lembah Kingchuan sangat dekat dengan Gunung Tianyu. Provinsi Tianmen merekrut lebih dari seratus orang untuk pergi ke Lembah Kingchuan untuk menjalankan misi, tetapi semua orang yang dikirim di tengah jalan diserang oleh monster. Mereka semua musnah, dan tidak ada yang kembali hidup. Mata Sufang berkaca-kaca, jadi jenazah ayahku ditinggalkan di Lembah Kingchuan. Bai Ling tidak menjawab pertanyaan ini. Dia diam-diam menatap Sufang yang sedang patah hati. Setelah setengah jam, Sufang berkata, Saudari Bai, saya harus merepotkan Anda dengan masalah ini. Tolong beritahu Luo Muksue bahwa saya akan melakukan segalanya untuknya di masa depan. Jangan bersedih. Dunia kultivasi begitu kejam, setiap orang akan menghadapi segala macam kecelakaan. Dengan kultivasi ayahmu, kecelakaan akan lebih mudah menimpannya di tempat yang begitu jauh. Bai Ling menghiburnya dan meninggalkan Feder Ascension Hall. Di langit malam, Bai Ling sedang terbang di atas puncak gunung. Pada saat ini, sosok berbaju hitam terbang dari udara, mengejutkan Bai Ling. Ketika Bai Ling memandang pria berpakaian hitam itu, dia langsung ketakutan, M21. Pria berpakaian hitam itu berkata, Bai Ling, jangan ikut campur dalam urusanku. Selama Sufang bekerja untukku, aku tidak akan mempersulitnya. Kamu kembali dulu. Aku akan pergi sebentar. Ya Tuan. Melirik ke puncak bulu terbang, Bai Ling hanya bisa pergi. Luo Muksue melintas lagi, menghilang ke kedalaman malam pada waktu yang hampir bersamaan. Fajar datang tanpa diduga, bagaimana Sufang bisa berpikir untuk tinggal di dojo bulu terbang. Setelah meminta izin dari Tuyuai, dia bergegas ke lembah kincuan. Lembah kincuan kebetulan membentuk hubungan utara-selatan dengan dataran pasir duel bintang, yang jaraknya beberapa puluh ribu li. Sufang tidak beristirahat sejenak pun. Dia menggunakan kecepatan tercepatnya untuk terbang melewati pegunungan. Dengan kecepatan ini, dia bisa mencapai lembah kincuan dalam beberapa hari. Jika dia menggunakan pedang terbangnya, dia akan bisa mencapai lembah kincuan dalam waktu kurang dari setengah hari. Hatinya terbakar oleh kecemasan. Dalam suasana hati seperti ini, waktu berlalu begitu saja. Beberapa hari kemudian, Sufang mencapai puncaknya saat ini. Dia mengambil peta dan membandingkannya. Tepat di depannya ada barisan pegunungan yang sangat luas. Di tengah pegunungan adalah lembah kincuan. Hanya menggunakan setengah hari, Sufang tiba di tengah pegunungan, senang sekaligus sedih. Sebuah lembah yang dikelilingi pegunungan muncul di hadapannya. Di lembah itu ada hutan purba, sangat luas. Lembah kincuan. Pegunungan ini disebut pegunungan kincuan. Itu ditandai di peta. Beberapa ratus li di sebelah kanan adalah gua api surgawi, dan jauh di sebelah kiri adalah gunung diok surgawi yang mengguncang kerajaan sao. Terlepas dari kekuatan atau pengaruhnya, gunung diok surgawi jauh melampaui gunung burung walet merah. Gunung ini telah mendominasi wilayah tersebut selama bertahun-tahun, dan provinsi Tianmen belum mampu merebut gunung diok surgawi beberapa kali. Pegunungan kincuan mendominasi tempat ini. Menemukan tempat peristirahatan yang dibangun saat itu seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Tetapi bahkan jika saya mencari di sini seumur hidup, saya akan terus mencari. Menatap pegunungan dan hutan yang tak terbatas, hati Su Fang langsung menegang. Membawa kerinduannya pada ayahnya, janjinya kepada ibu dan kakeknya, ia segera bergegas menuju lembah. 69. Lembah kincuan adalah lembah yang dikelilingi oleh pegunungan di semua sisinya. Di dalam lembah itu terdapat hutan purba, dan sangat luas. Pegunungan ini disebut Gunung Kincuan, dan ditandai di peta. Beberapa ratus mil ke kanan adalah gua api surgawi, dan jauh ke kiri adalah Gunung Diok Surgawi yang terkenal. Dalam hal kekuatan dan pengaruh, Gunung Diok Surgawi jauh lebih unggul daripada Gunung Burung Walet Merah. Ia telah mendominasi wilayah tersebut selama bertahun-tahun, dan provinsi Tianmen telah gagal menjatuhkannya beberapa kali. Jika kamu butuh sesuatu, gunakan segel ini. Feiyu Dojo sedang mempersiapkan jamuan makan. Jangan buang waktu terlalu banyak. Sebaiknya kamu ikut denganku saat kita kembali. Menatap pegunungan dan hutan yang luas, Sufang berada dalam dilema tentang bagaimana menemukan lokasi spesifik dari benteng tersebut. Luo Muxue mengingat kembali pedang surgawinya, dan terbang ke kanan setelah mengatakan itu. Melihat kepergiannya, Sufang segera bergegas ke lembah dengan kerinduannya pada ayahnya, janjinya kepada ibunya, dan kakeknya. Memasuki hutan, rasanya seperti memasuki dunia purba. Segala jenis tanaman aneh muncul di hadapannya, dan rumput liar jauh lebih tinggi daripada manusia. Sufang menginjak rumputan liar untuk mencari. Selama dia melewati suatu tempat, dia menggunakan penglihatan fana untuk mencari dengan cermat. Meski begitu, dia tidak menemukan apapun selama beberapa hari. Di depan sungai di kedalaman lembah, Sufang sedang mencuci wajahnya dengan air. Namun, ia terkejut melihat beberapa tulang tergeletak di dasar air sedalam dua kaki. Dia segera mengikuti arus ke hulu dan mencari di sepanjang pantai. Seperti yang dia duga, ada lebih banyak pecahan tulang. Baru ketika dia menemukan dua tengkorak barulah dia memastikan bahwa itu adalah tulang manusia. Ada begitu banyak tulang di dekat sini. Seharusnya itu adalah benteng yang akan dibangun saat itu, dan juga tempat di mana ayahku mengalami kecelakaan. Dia merasakan hawa dingin di hatinya. Melalui ribuan sungai dan gunung, melalui kerja kerasnya sendiri, selangkah demi selangkah, dia menjadi seorang penggarap kesempurnaan yang hebat. Ia mengubah nasibnya dan mengandalkan dirinya sendiri untuk menyentuh gerbang surga untuk menjadi seorang kultifator. Tujuannya adalah menemukan ayahnya. Dia berharap dari lubuk hatinya yang paling dalam bahwa ayahnya masih hidup, tetapi jaraknya terlalu jauh dan ayahnya tidak bisa pulang. Dia tidak ingin menemukan jenazah ayahnya, dia juga tidak ingin menemukan harta keluarga yang hilang. Tiba-tiba, dia merasa jika dia tidak menemukan kabar apapun tentang ayahnya, dia masih memiliki harapan dan ketekunan di hatinya. Saat ini, dia menyesalinya. Dia terus mencari ke hulu. Fragmen tulang manusia ada di mana-mana. Sesampainya di sumber aliran sungai, ia melihat sebuah gua keres alami yang terletak di kaki gunung. Itu seperti naga dewa yang membuka mulutnya, dan memuntahkan air jernih dan manis dari sungai. Ketika Sufang tiba di gua keres, dia tercengang. Di ruang terbuka di kedua sisi gua keres, setidaknya ada puluhan mayat kering tergeletak di tanah. Meski sudah menjadi mayat kering, pakaian yang mereka kenakan sekilas bisa dikenali. Mereka adalah kultifator dari provinsi Tianmen. Kemungkinan besar ini adalah tempat peristirahatan para penggarap yang telah dipanggil untuk misi saat itu. Terlalu banyak mayat, membuat Sufang sulit bernapas. Gua itu dipenuhi gelombang yinki. Bukankah orang-orang ini secara tidak sengaja diserang oleh binatang iblis? Mengapa mayat mereka begitu utuh? Tidak ada luka luar sama sekali, dan sepertinya mereka mati di sini pada waktu yang sama. Tidak dapat bergerak satu langkah pun, dia berdiri di depan pintu masuk gua. Ketika dia sudah tenang dan melihat begitu banyak mayat kering, dia tiba-tiba merasa ragu. Dia melangkah ke mayat mumi dan mengukurnya. Dia kemudian melihat mayat mumi lainnya, tetapi dia tidak menemukan token apapun yang mereka bawa atau apapun yang dapat menunjukkan identitas mereka di provinsi Tianmen. Dia juga melihat mayat mumi itu lebih dekat, dan yang mengejutkan, dia menemukan bahwa tulang-tulang mumi itu sebenarnya berwarna hitam. Mereka diracuni, dan racunnya masuk ke organ dalam mereka. Mereka tidak diserang oleh binatang iblis, tapi mati karena keracunan secara keseluruhan. Sepertinya tidak ada perlawanan, dan tidak ada tanda-tanda pertarungan. Ini terlalu tidak biasa. Saat dia terus mempelajari mayat mumi, Sufang menemukan lebih banyak hal. Mayat mumi sepertinya telah diracuni pada saat yang bersamaan. Mereka sepertinya mati karena racun tanpa perlawanan apapun, seolah-olah mereka semua telah meminum racun itu bersama-sama. Ayah. Saat ini, Sufang hanya ingin menemukan kerangka ayahnya dan membawanya keluar dari gua orang mati ini. Lebih dari 20 tahun telah berlalu. Beberapa pakaian pada mayat mumi sulit diidentifikasi, sementara yang lain dapat dikenali. Tapi bagaimana dia bisa menemukan ayahnya? Meskipun Sufang tahu seperti apa rupa ayahnya dari potret sejak dia masih muda, mayat mumi semuanya berbentuk kerangka. Bagaimana dia bisa menemukan ayahnya? Setelah sekian lama, dia masih belum bisa menemukan kerangka ayahnya. Sebaliknya, ia menemukan tiga mayat mumi lagi di sebuah gua yang tidak wajar di kedalaman gua kares. Dua mayat mumi telah dipisahkan kepala dari tubuhnya. Yang lainnya sudah lengkap, tapi ada bekas pedang yang dalam di lehernya. Ketiga mayat mumi ini tidak diracuni. Dilihat dari posisi mayat mumi, mereka dibunuh hampir bersamaan tanpa reaksi apapun. Pakaian pada ketiga mayat itu sepertinya merupakan pelindung sebelum mereka mati, tapi sekarang hanya pakaian dalam mereka yang tersisa. Meskipun dia tidak tahu apakah mereka adalah murid Provinsi Tianmen, dilihat dari tingkat pembusukan mereka, ketiganya jelas bukan kultifator biasa. Dia secara kasar bisa melihat garis luarnya, dan meridian di bawah kulitnya belum berkontraksi sepenuhnya. Ini berarti meridian mereka sangat kuat. Secara alami, tingkat pembusukan lebih lambat dibandingkan dengan petani biasa. Mereka mungkin adalah pembangkit tenaga listrik di alam jalur rahasia. Mem. Ketiga mayat itu tidak memiliki apapun yang dapat mengidentifikasi mereka, tetapi Sufang menemukan sesuatu dari mayat itu dengan bekas pedang di lehernya dan tangan kanannya melingkar di bawah perut bagian bawahnya. Membalikkan mayat tersebut, dia terkejut saat mengetahui bahwa mayat tersebut sedang memegang sesuatu di tangan kanannya. Tampaknya ia telah menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menahan benda itu di telapak tangannya. Saat menurunkannya, dia melihat bahwa itu adalah sepotong kain yang ditenun dari sutra emas. Bahkan setelah bertahun-tahun, kain emas ini masih memancarkan aura yang kaya. Jelas itu bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang biasa. Membalik sisi lain dari kain emas, dia melihat empat kata yang disulam dengan warna perak pengawal internal Raja Yue. Penjaga internal Raja Yue. Apa maksudnya ini? Melihat ketiga mayat ini terbunuh dalam sekejap, dan mayat mumi ini sepertinya yang terkuat, namun dia juga yang terakhir mati. Sebelum meninggal, dia bahkan melakukan kontak fisik dengan si pembunuh dan berusaha sekuat tenaga untuk merobek kain dari si pembunuh. Mungkin dia tidak ingin mati tanpa alasan dan ingin seseorang mengetahui identitas si pembunuh. Misi macam apa mereka datang ke sini hingga akhirnya mereka dibunuh untuk membungkam mereka semua. Sambil memegang kain emas, Su Fang memandangi ketiga mayat itu dan memikirkan mayat mumi yang dibunuh oleh racun. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa semua ini tidak sederhana. Dan kematian ayahnya bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan karena ulah manusia. Su Fang pergi ke Gua Kares dan mencari mayatnya satu per satu, tetapi dia tidak menemukan senjata apapun. Tampaknya Faling Moonblade yang dibawakan ayahnya juga hilang. Jelas sekali, si pembunuh ingin menghancurkan identitas semua orang di sini dan mengambil apapun yang dapat membuktikan identitas mereka, hanya menyisakan mayat yang dingin. Berdengung. Tidak dapat mengidentifikasi jenazah ayahnya, dan tidak dapat menemukan harta keluarga, pedang bulan jatuh, Su Fang kecewa dan lesu. Dia merasa tidak berdaya, seolah semua yang dia lakukan sia-sia. Tanda di pinggangnya tiba-tiba bergerak sedikit, dan Su Fang segera keluar dari Gua Kares. Dalam waktu singkat, Luo Muksue terbang. Setelah Luo Muksue mendarat, dia langsung melihat sejumlah besar mayat mumi di Gua Kares. Dengan kultivasi dan pengetahuannya, dia segera menyadari sesuatu. Mungkinkah murid-murid yang menjalankan misi saat itu semuanya mati di sini? Mengabaikan Su Fang, dia langsung masuk ke Gua Kares dan segera keluar. Ada rahasia di sini, dan itu adalah rahasia yang tidak bisa diketahui oleh orang biasa. Membunuh begitu banyak orang untuk membungkam mereka sepertinya bukan perbuatan orang luar. Kalau tidak, bagaimana mungkin tidak ada jejak pertempuran? Meskipun Gunung Diok Surgawi sangat dekat dari sini, mereka tidak bisa membunuh begitu banyak orang dalam waktu sesingkat itu tanpa ada yang menyadarinya. Provinsi Tianmen menutup kasus ini dengan serangan binatang iblis. Kemungkinan besar mereka mengirim orang ke sini untuk menyelidikinya. Jika hal itu benar-benar dilakukan oleh Gunung Diok Surgawi, Provinsi Tianmen tidak akan melepaskannya. Su Fang mengepalkan tangannya erat-erat, karena ayahnya terbunuh di tempat sepi ini. Dia telah terbaring di sini selama lebih dari 20 tahun, tapi tidak ada penjelasan. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Dia ingin mencari keadilan bagi keluarganya. Tuan, Su Fang menyerahkan kain emas itu kepada Luo Muksue dan berkata, ayahku telah terbaring di sini selama lebih dari 20 tahun. Sebagai putranya, aku bahkan tidak dapat menemukan tulang-tulangnya. Tuan, ku, tolong bantu aku menemukan pembunuhnya. Aku ingin membalas dendam pada ayahku agar dia bisa beristirahat dengan tenang di dunia bawah. Setelah Luo Muksue mengetahui dari mana kain itu berasal, dia berpikir sejenak. Tampaknya Su Fang dapat melihat bahwa bukan karena Luo Muksue tidak dapat mengenali kain itu, tetapi kain itu memiliki latar belakang yang bagus sehingga menyulitkannya. Tiba-tiba, Luo Muksue bertanya dengan serius, apakah kamu benar-benar ingin membalaskan dendam ayahmu? Su Fang mengerti dan mengerutkan kening. Aku harus membalaskan dendamnya. Jika ada satu orang, aku akan membunuh satu orang. Jika ada sepuluh ribu orang, aku akan membunuh sepuluh ribu orang. Yang terakhir berkata dengan dingin, kalau begitu, kamu harus bersiap. Pengawal internal Raja Yue adalah prajurit di bawah komandonya. Siapakah Raja Yue? Dia adalah salah satu dari tiga pangeran negara bagian Zhao, yang artinya selain pangeran kaisar negara bagian Zhao saat ini, ketiga pangeran adalah eksistensi yang paling kuat. Bahkan sepuluh provinsi Tianmen tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan satu pangeran. Para pangeran dapat memimpin provinsi Tianmen dan pasukan apapun di sekitar negara bagian Zhao. Dengan satu perintah, mereka dapat mengirim pasukan ke Gunung Burung Walet Merah dan Gunung Diok Surgawi dan menghancurkan kekuatan-kekuatan ini. Di bawah para pangeran, ada banyak sekali penggarap dan ahli. Di antara mereka, ada banyak ahli yang telah mencapai alam wawasan Dharma dan alam supernatural. Tidak belum lagi para ahli itu, bahkan kekuatan para pangeran sebanding dengan kaisar Suci Tianmen saat ini. Bukankah dia seperti gajah raksasa? Su Fang merasa tercekik. Pangeran itu seperti gajah. Mereka tinggi dan perkasa. Selain kaisar, negara bagian Zhao sangat kuat. Ini adalah kerajaan para penggarap. Provinsi Tianmen hanyalah sebuah eksistensi yang menjaga negara bagian Zhao. Jika negara bagian Zhao ingin menghancurkan Provinsi Tianmen, itu hanya membutuhkan waktu satu hari. Su Fang, musuhmu adalah keberadaan yang tak tergoyahkan. Apakah Anda masih ingin membalaskan dendamnya? Tentu saja aku akan melakukannya. Bahkan jika dia adalah kaisar, aku akan mengambil kepalanya. Tuan, aku harus memasuki negara bagian Zhao dan mendekati Raja Yue. Aku akan menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Bisakah kamu tolong aku? Bunuh Raja Yue, Su Fang. Dengan budidaya alam jalur rahasiamu, kamu bahkan tidak bisa melihat bayangannya, apalagi membunuhnya. Bagaimana kamu bisa membunuhnya? Aku bisa membantumu. Selama perjamuan di Provinsi Tianmen, ada seorang utusan dari negara bagian Zhao yang bekerja untuk pangeran Langjun. Saya dapat memperkenalkan dia kepada Anda. Jika dia menyukai Anda, Anda dapat langsung dipindahkan ke negara bagian Zhao untuk bekerja untuk pangeran. Raja Langjun. Satu Raja Yue, dan satu lagi Raja Langjun. Su Fang merasa jalan balas dendam seperti jalan menuju surga yang tidak terlihat ujungnya. Pikirkan ini baik-baik. Jika kamu ingin menemukan musuh yang membunuh ayahmu, niscaya itu lebih sulit daripada pergi ke surga. Begitu kamu memulai jalan ini, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali. Pikirkanlah dan beritahu aku melalui Bai Ling. Jika sesuatu terjadi padamu di negara bagian Zhao di masa depan, kamu akan melibatkanku. Jika aku menyinggung Raja Yue, aku akan berakhir seperti mumi ini. Luo Muxue menyerahkan kain emas itu kepada Su Fang dan dengan sungguh-sungguh mengingatkannya. Su Fang berpikir sejenak, mengambil sepotong tulang hitam, dan mengikuti Luo Muxue dengan pedang abadi, meninggalkan pegunungan King Chuan. Provinsi Tianmen. Sebelum mereka mendekati Provinsi Tianmen, Luo Muxue meninggalkan Su Fang dan bergegas kembali ke Provinsi Tianmen sendirian. Raja Yue Su Fang, sebaliknya, menemukan tempat yang tenang jauh di dalam pegunungan. Dia mengambil tulang hitam yang diambil dari lembah King Chuan dan mempelajarinya. Su Fang menyampaikan pemikirannya, Su Anhuang, keluarkan Dao Wuliang. Ada yang ingin kutanyakan padanya. Oke, rubah tua ini sangat patuh akhir-akhir ini. Dia tidak akan bisa menimbulkan masalah apapun. Su Anhuang segera merespons, dan lengan kanannya ditutupi dengan Su Anhuang yang misterius. Kemudian, bayangan pagoda berkedip-kedip, dan sosok kuning muncul. Kata-kata penulis. Ini akhir pekan lagi, dan festival musim semi semakin dekat. Ada banyak orang dan mobil, jadi berhati-hatilah saat keluar. 70. Su Fang melemparkan tulang itu ke Dao Wuliang, bantu aku melihat racun apa ini. Setelah rubah merah alis kuning muncul, ia menangkap tulang tersebut dan segera melepaskan lapisan aura iblis untuk membungkus tulang tersebut. Setelah beberapa tarikan napas, Dao Wuliang mendapatkan hasil, ini adalah racun yang dibuat oleh seorang kultifator, ini unik. Sebagian besar kultifator di Nanjiang memiliki pemahaman tentang racun, formula racun ini tidak dapat lepas dari pandangan saya. Titik, kamu mau formulanya? Karena Dao Wuliang berasal dari Nanjiang, sepertinya dia memiliki pemahaman yang luar biasa tentang racun. Su Fang menggelengkan kepalanya, dan bertanya setelah hening beberapa saat, aku tidak membutuhkannya untuk saat ini. Dao Wuliang, bisakah kamu meramu racun? Bisakah kamu membiarkan seorang penggarap jalur rahasia membunuh seorang penggarap alam Transcendent, atau bahkan seorang penggarap alam Transcendent? Petani, itu bukan masalah besar, aku hanya butuh racun khusus, dan meraciknya sesuai formula. Tapi dengan racun, keracunan adalah bagian yang paling sulit. Bagaimana bisa seorang penggarap jalur rahasia meracuni seorang penggarap? Telah menemukan, kerubah tua sudah menebak apa yang ingin dilakukan Su Fang. Tapi dia tidak menunjukkannya. Kekuatan atau jalan raja. Mereka tinggal di pegunungan selama beberapa hari. Puncak Fei Yu. Setelah Su Fang kembali, dia mulai bekerja untuk perjamuan Provinsi Tianmen di bawah pengaturan Tuyuei. Di malam hari, itu adalah hari Su Fang untuk berkultivasi. Dia memakan buah ular api lainnya. Sekarang dia telah mencapai lapisan kedelapan dari jalan rahasia, tampaknya semakin sulit baginya untuk maju. Jika sebelumnya, satu buah ular api sudah cukup baginya untuk naik satu level. Suatu periode waktu berlalu. Di tengah malam, istana Feder Ascension tampak sepi. Su Fang tidak berkultivasi, tetapi menunggu di halaman. Sekitar dua jam kemudian, hembusan angin kencang menyapu dari dalam hutan, dan seorang wanita berpakaian hitam dengan sosok menggerahkan melintas. Luo Muksue. Ngaunya, saya sudah memikirkannya dengan matang, saya bersedia melayani Tuan Langjun, mohon rekomendasikan saya. Keduanya memasuki aula, dan saat Luo Muksue duduk, Su Fang segera membungkuk. Luo Muksue mengangguk dan berkata, jika itu masalahnya, maka segalanya akan menjadi lebih mudah. Jika kamu ingin mengabdi pada Raja Langjun, maka kamu harus cukup kuat. Kamu hanya berada di alam jalur rahasia, tetapi kamu berhasil melakukannya memasuki alam jalur rahasia dari alam pemakan Ki hanya dalam beberapa tahun. Itu sebabnya kamu bisa mengabdi pada Raja Langjun. Mereka bisa melatihmu menjadi seorang kultifator yang kuat. Oh benar, berapa tingkat kultifasimu sekarang? Su Fang berkata, lapisan ke-8 dari jalan rahasia, mencoba menerobos ke lapisan ke-9. 8 Lapis Jalan Rahasia Luo Muksue tercengang. Dia memandang Su Fang seolah dia adalah monster. Hanya dalam satu tahun, Anda telah berpindah dari lapisan pertama ke lapisan ke-8 Jalan Rahasia. Sebelum saya memasuki Provinsi Tianmen, saya memprolemanik dengan aura setan. Kemudian, saya mengetahui bahwa itu adalah inti dalam binatang iblis. Saya ingin menemukan ayah saya, jadi saya menelan inti dalam, yang memberi saya aura setan di dalamnya. Tubuhku dan tubuh fisikku menjadi sangat berbeda. Setelah itu, Su Fang segera melambaikan tangan kanannya, dan aura setan kuning samar muncul dari telapak tangannya. Inti dalam binatang iblis ini membuat tingkat kultifasi saya meningkat selangkah demi selangkah. Tubuh fisik saya juga lebih kuat daripada kultifator di alam yang sama. Ketika dia selesai, dia melepaskan aura iblisnya lagi. Luo Muksue sudah tidak percaya. Luo Muksue menghela nafas setelah sekian lama. Aku tidak menyangka kamu akan mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Manusia tidak bisa menahan aura iblis, tapi kamu mengonsumsi inti batin sebagai makhluk fana. Bukan hanya kamu tidak mati karena serangan aura iblis, tapi kamu juga menyatu dengan aura iblis. Inti batin, menciptakan tubuh fisik unik Anda. Tidak heran Anda bisa memasuki lapisan kedelapan jalan rahasia dari alam pemakan Ki hanya dalam tiga tahun. Saya belum pernah melihat situasi seperti ini sebelumnya, tetapi dengan bakat Anda, saya percaya itu kamu akan dipilih oleh orang itu dan mengabdi pada Raja Langjun. Dia tidak memiliki keraguan sedikitpun. Dia sepenuhnya mempercayai kata-kata Su Fang. Adapun Su Fang, dia sudah memikirkan hal ini. Orang seperti apa Langjun King itu? Mereka yang bisa melayani Langjun King pasti luar biasa. Dia harus menunjukkan perbedaan besar untuk meyakinkan Luo Muksue terlebih dahulu dan kemudian merekomendasikannya. Sebelumnya, dia meminta Dao Huliang untuk diam-diam membantunya dengan menyuntikkan aura iblisnya kemeridiannya sehingga Su Fang dapat mengendalikannya dengan bebas. Dia sudah membuat persiapan agar Luo Muksue mempercayainya. Jika waktunya tiba, saya akan merekomendasikan Anda. Luo Muksue hanya meninggalkan kalimat ini dan meninggalkan Istana Feder Ascension dalam kegelapan. Saudari Bai benar, Luo Muksue tidak sederhana. Jika dia berhubungan dengan Langjun King, bukankah itu berarti dia memiliki jaringan di negeri sao? Setelah melihatnya pergi, Su Fang kembali ke Aola Utama. Lama sekali ia terdiam, apalagi saat ia bolak-balik memeriksa kain emas itu. Raja Yue Ayah, masih banyak masalah yang belum terselesaikan. Provinsi Tianmen sengaja menutupi misi tersebut dan meminta pengawal Raja Yue untuk membunuh para saksi. Mungkin misinya sendiri adalah urusan antara Provinsi Tianmen dan Raja Yue. Bunuh para saksi. Apapun yang terjadi, saya harus menyelesaikan masalah antara Provinsi Tianmen dan Raja Yue ini. Saya harus membalas dendam. Apapun yang terjadi, saya harus mencari keadilan untuk ayah saya. Menghadapi kegelapan, Su Fang tidak menyangka masalah menemukan ayahnya akan mengalami perubahan sebesar itu. Itu sebenarnya terkait dengan Raja Negara Zhao saat ini. Ada cara lain untuk menemukan pembunuhnya. Yaitu dengan menemukan pedang bulan jatuh. Begitu aku menemukan harta keluarga, aku bisa menelusurinya lapis demi lapis. Pedang bulan jatuh setidaknya merupakan harta spiritual. Tidak bisa dibuang. Itu pasti akan muncul di tangan seorang kultifator. Dia bermeditasi sampai fajar. Su Fang pergi ke Aola Dewan Militer untuk mempersiapkan perjamuan. Beberapa bulan berlalu. Ledakan. Di Feather Hall, Su Fang sedang duduk bersila di tempat tidur. Pakaiannya dan kain kasa di sekitarnya tiba-tiba terangkat dengan kekuatan yang kuat, dan kemudian sejumlah besar kotoran keluar dari pori-porinya. Kekuatan promosi di tubuhnya mengenai meridian dan tulangnya berulang kali. Dia merasakan tubuhnya terkoyak lagi dan lagi. Kekuatan promosi bergegas ke otaknya. Jalan rahasia sembilan lapisan. Su Fang melihat kotoran di tubuhnya. Ia merasa tubuhnya bukan lagi miliknya. Di laut kinya, sembilan yang truki melonjak kembali. Dia jelas merasakan meridiannya berbeda dari sebelumnya, dan laut kinya lebih kuat. Saya mengambil dua buah-buah ular api dan beberapa pil relaksasi saluran untuk mencapai lapisan ke sembilan dari jalan rahasia. Untuk mencapai lapisan ke sepuluh, saya harus mengambil lebih banyak sumber daya. Baru sekarang dia memahami pentingnya sumber daya bagi para petani. Tanpa sumber daya, tidak mudah bagi para petani untuk bercocok tanam sendiri. Misalnya, para pembudidaya di kota Tianzong yang memasuki Provinsi Tianmen untuk bercocok tanam tidak dapat memperoleh sumber daya. Pada akhirnya, mereka hanya bisa diusir dari Provinsi Tianmen dan tinggal di alam makan ki selamanya. Untungnya, Su Fang tidak kekurangan sumber daya. Setidaknya untuk saat ini, dia tidak kekurangan sumber daya. Jika dia melakukannya, dia harus keluar dan mencari binatang iblis untuk dibakar menjadi manik-manik energi untuk budidaya. Transformasi pertama dari transformasi sembilan yang sembilan masih belum ada kemajuan. Bahkan di alam jalur rahasia tingkat tinggi, tidak mudah untuk mengendalikan meridian di tubuh saya. Dari sudut pandang ini, saya harus melangkah ke dalam alam wawasan dharma mempunyai kesempatan. Yang Meridian Su Fang terus-menerus mengembangkan transformasi sembilan yang sembilan, tetapi dia tidak dapat menyingkat yang meridian. Dia hanya bisa membawa lebih banyak sembilan yang teruki ke tubuhnya. Hanya setelah memadatkan yang meridian, dia dapat dianggap telah melangkah ke dunia budidaya transformasi sembilan yang sembilan. Setelah menelan sepotong buah ular api dan meminum pil relaksasi saluran, dia berusaha untuk menemui utusan dari negeri Zhao dalam kondisi terkuatnya. Flying Feather Peak berada di puncak gunung di belakang ola dewan militer. Di tengah pegunungan, ada alun-alun terbuka yang dibangun dengan potongan batu giok. Batu permata dan batu roh bertatahkan di mana-mana. Selain itu, terdapat formasi yang melayang di udara, membuat alun-alun terlihat seperti ruang budidaya. Lian Zhan, Li Su King, dan Su Fang sedang berpatroli di sekeliling alun-alun. Lian Zhan memandang ke alun-alun dengan iri. Dalam setengah bulan, akan ada perjamuan di sini yang diadakan setiap 10 tahun sekali. Tidak hanya 16 penguasa gua yang akan datang, tetapi juga akan ada utusan dari negeri Zhao dan banyak tokoh penting lainnya. Melihat peristiwa akbar seperti itu, perjalanan ke provinsi Tianmen tidak akan sia-sia. Dengan perjamuan ini, pasukan bulu terbang akan mengalami hari-hari yang lebih baik di masa depan. Li Su King juga menantikannya. Murid alam jalur rahasia seperti mereka hanya bisa bertanggung jawab atas beberapa tugas di luar alun-alun. Tiba-tiba, Lian Zhan melihat formasi berkedip-kedip di atas. Dia melihat ke arah alun-alun dan melihat beberapa pembangkit tenaga listrik dengan aura luar biasa memasuki alun-alun. Lihat? Mereka sepertinya adalah pembangkit tenaga listrik dari suatu gua. Mereka datang begitu cepat. Li Su King dan Su Fang juga menatap pembangkit tenaga listrik itu. Mereka memang bukan kultifator dari provinsi Tianmen. Untuk dapat datang ke sini, mereka secara alami adalah pembangkit tenaga listrik dari gua tempat tinggal di sekitar provinsi Tianmen. Dalam beberapa hari berikutnya, terjadi banyak kemeriahan. Semakin banyak pembangkit tenaga listrik dari tempat tinggal gua datang ke Flying Feather Peak, dan tinggal di Flying Feather Dojo. Su Fang juga bertemu banyak orang berbeda selama ini. Dia sangat tertarik dengan salah satu gua tempat tinggalnya, gua mimpi buruk. Karena Luo Zhongyun adalah pembangkit tenaga listrik dari gua mimpi buruk, dia adalah pembangkit tenaga listrik pertama yang ditemui Su Fang. Luo Zhongyun juga ingin merekomendasikan dia untuk memasuki gua mimpi buruk untuk berkultifasi. Murid-murid dari Dojo lain pun mulai berdatangan ke Flying Feather Peak untuk menyaksikan pertunjukan tersebut. Semakin banyak orang yang datang, Su Fang lambat laun tidak punya waktu untuk istirahat dan berkultifasi. Dia bertugas menerima pembangkit tenaga listrik dari gua sepanjang hari. Suatu larut malam, Su Fang sedang berkultifasi di Ascending Feather Hall ketika Peribangau Bai Ling datang diam-diam bersama Luo Muksue. Ketika dia sampai di halaman, tidak hanya Luo Muksue yang ada di sana, tetapi ada juga tiga pria dengan aura halus, terutama pria paru baya di tengah. Dia mengenakan jubah perak yang sepertinya disulam dengan sutra perak dan memiliki energi spiritual. Sepertinya lapisan energi spiritual perlahan mengambang. Pria paru baya itu memiliki penampilan yang tajam dan bersudut. Dia tenang dan tenang, dan dia memiliki aura yang halus dan berbudaya. Dari ujung kepala hingga ujung kaki, ia memancarkan aura kekayaan dan aura seorang ahli. Bahkan sepatunya pun ditenun dengan benang emas. Setelah memasuki aula, Luo Muksue pertama-tama meminta pria paru baya itu untuk duduk. Dua pria lainnya berdiri di belakang pria paru baya itu, tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Luo Muksue memperkenalkan pria itu, Tuan Shen, inilah orang yang saya rekomendasikan kepada Anda. Namanya Su Fang, dari kota Tianzong. Kota Tianzong, saya tahu tempat itu. 3000 tahun yang lalu, dulunya adalah wilayah Kerajaan Keberuntungan Ungu. Sayangnya, kemudian dihancurkan oleh negara Zhao saya. Tapi yang lebih menarik adalah keluarga kerajaan yang dulu menguasainya Kerajaan Keberuntungan Ungu juga mempunyai nama keluarga Su. Tuan Shen melirik Su Fang dan berhenti sejenak. Dia cukup puas. Su Fang, Muksue telah memberitahuku tentang situasimu secara detail. Tidak mudah untuk melayani Istana Pangeran, bahkan lebih sulit daripada di Provinsi Tianmen. Kamu memiliki banyak potensi, dan Istana Pangeran juga membutuhkan orang-orang berbakat untuk dilayani. Su Fang segera membungkuk Tuanku, ini adalah kesempatan besar bagi saya untuk bisa mengabdi pada Istana Pangeran. Saya yakin jika saya bisa memuaskan Tuanku di masa depan, saya pasti akan setia pada Istana Pangeran. Nama keluargaku adalah Shen, dan namaku adalah Huangqi. Aku adalah ajudan terpercaya Pangeran. Kali ini, aku mewakili Pangeran untuk berpartisipasi dalam perjamuan Istana di Provinsi Tianmen. Aku percaya pada visi Muksue. Selama di Istana Perjamuan, akan selalu ada persaingan antara berbagai rumah gua. Mereka akan mengeluarkan bawahannya untuk berdebat di perjamuan rumah. Anda harus memanfaatkan kesempatan untuk mewakili tentara bulu terbang dan menunjukkan bakat Anda di depan umum. Dengan cara ini, saya bisa merekrut orang-orang dari Provinsi Tianmen. Lord Shen berdiri setelah dia selesai berbicara. Su Fang, aku menantikan penampilanmu di Mansion Banquet. Luo Muksue juga mengingatkannya dan segera mengantar Shen Huangqi pergi. Kempatnya melintas di langit malam dan menghilang dalam sekejap. Shen Huangqi, sungguh orang yang kuat. Meskipun saya tidak dapat melihat melalui kultifasinya, saya merasa dia dapat melihat melalui kultifasi siapapun hanya dengan pandangan sekilas. Bantuan terpercaya Raja Lang, Shen Huangqi. Untuk menemukan pembunuh ayahnya dan pusaka keluarganya, dia harus melalui orang ini di masa depan. Saya masih belum tahu kapan saya bisa memasuki negara sao. Perjamuan istana di Provinsi Tianmen ini adalah kesempatan saya untuk membuat nama saya terkenal. Pertama-tama saya akan menarik perhatian penguasa Provinsi Tianmen. Akan lebih baik jika saya dapat mengetahui rahasia misi dari Provinsi Tianmen. Setelah berpikir sejenak, dia menutup pintu dan mulai berkultifasi. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.